Eh, bukankah ini teman kita dari Nebula Pavilion? Apa yang Anda temukan beberapa hari terakhir ini? Yan King Song tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari balik pilar batu. Setelah melihat Tuze, Zhuokian, dan yang lainnya, ia mulai menggoda mereka sambil tersenyum. Di belakangnya, Yan Zikian, Feng Kai, dan Nanuo dari Sekte Bulan Air juga muncul satu demi satu dan melirik posisi Tuze. Kelompok Tuze berada di belakang sebuah batu raksasa berwarna hijau kecoklatan. Batu-batu ini ditumpuk membentuk puncak gunung dengan jalan setapak batu yang panjang dan sempit di tengahnya. Lokasi tiga binatang roh tingkat dua itu hanya beberapa mil di belakang jalan batu. Jika kelompok Yan King Song ingin memburu mereka, mereka bisa mengambil jalan memutar sedikit dan tidak harus melewati jalan batu itu. Yan King Song juga tahu hal ini, tetapi dia tetap memilih jalan ini. Jelas itu disengaja. Ketika Nanuo dari Sekte Bulan Air melihat Yan Zikian dan Tuze bertemu lagi, dia tidak bisa menahan senyum tipis dan menunjukkan ekspresi tertarik. Dia bahkan melambaikan tangannya agar para saudari di belakangnya berhenti, tampak seperti ingin menonton pertunjukan yang bagus. King Song, kemana kita pergi? Feng Kai bertanya dengan sengaja sambil mengerutkan kening. Menunjuk ke jalan batu di belakang Tuze, ekspresi Yan King Song tampak alami. Itu tepat di belakang mereka. Minggir. Wajah Yan Zikian tampak dingin saat ia mencabut pedang ice drag dari sarungnya. Saat bila pedang berwarna putih keperakan itu muncul, aura dingin langsung menyebar. Kabut putih beku mengalir keluar dari telapak tangannya seolah secara ajaib menyatu dengan pedang naga es. Kalau diperhatikan lebih teliti, di dalam pedang naga es itu ada tanda putih samar yang bentuknya mirip naga. Sambil memegang pedang naga es, Yan Zikian memimpin dan berjalan lurus ke arah Tuze dengan ekspresi dingin. Feng Kai, Yan King Song, dan praktisi bela diri sateret ice manor lainnya semua mengikuti dengan niat jahat. Mereka juga diam-diam menyentuh artefak roh mereka dengan provokasi di mata mereka. Karena mereka telah memperoleh keuntungan mutlak dalam beberapa bentrokan terakhir, mereka semua ingin tampil baik di depan gadis-gadis dari sekte bulan air dan tidak sabar untuk bertarung lagi. Kakak Nuo, menurutmu apakah mereka akan bertarung? Seorang gadis muda dari sekte Water Moon memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya yang cantik. Aneh sekali. Sateret ice manor dan nebula pavilion sama seperti kita. Mereka semua adalah pasukan bawahan Dark Asura Hall. Lagi pula, mereka berada di kota yang sama, jadi mengapa mereka berselisih satu sama lain? Saya tidak tahu apakah mereka akan bertarung, tetapi saya tahu sedikit tentang apa yang Anda tanyakan. Ekspresi Nanuo tenang saat dia melihat kedua belah pihak perlahan mendekat. Alisnya yang ramping terangkat saat senyum tipis menggantung di sudut mulutnya. Dulu, kota Icestone tidak memiliki pavilion nebula. Baik kota selatan maupun kota utara milik Sateret Ice Manor. Hem, dulu, kota Icestone hanya milik Sateret Ice Manor. Mata gadis-gadis cantik dari sekte bulan air di belakangnya sedikit berbinar saat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Dulu, Sateret Ice Manor bukanlah pasukan bawahan Dark Asura Hall, tetapi pasukan bawahan dari pasukan peringkat Black Iron, Profound Ice Palace. Dark Asura Hall dan Profound Ice Palace bertarung selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya, Dark Asura Hall menang sementara Profound Ice Palace perlahan-lahan mengalami kemunduran. Sebagai pasukan bawahan Istana S-Mendalam, Sateret Ice Manor tentu saja menjadi sasaran ketika mereka bertarung melawan Dark Asura Hall. Ekspresi Nanuo juga menjadi serius. Ayah Tuze, Tu Sikiong, mendirikan pavilion nebula. Di masa lalu, itu masih sebuah kota kecil di luar kota Icestone dan juga merupakan pasukan kecil yang bahkan bukan pasukan tingkat Limestone. Namun, penampilannya dalam pertempuran ini sangat luar biasa. Dia dengan paksa memimpin bawahannya ke kota Icestone dan berhasil mengalahkan perlawanan Sateret Ice Manor dengan bantuan orang-orang Dark Asura Hall. Sateret Ice Manor melihat bahwa Istana S-Mendalam telah mengalami kemunduran dan mereka sendiri tidak mampu melawan Ola Asura kegelapan, jadi mereka hanya bisa memilih untuk menyerah. Karena Tu Sikiong memberikan kontribusi yang besar, nebula pavilion juga dipromosikan menjadi pasukan peringkat Limestone. Dark Asura Hall juga khawatir bahwa Sateret Ice Manor akan memiliki pikiran lain, jadi mereka membiarkan nebula pavilion membangun diri mereka di Icestone City dan mengelola kota yang awalnya milik mereka bersama dengan Sateret Ice Manor. Dalam pertempuran tahun itu, banyak orang Sateret Ice Manor tewas di tangan Tu Sikiong. Kota Icestone yang awalnya milik mereka kemudian terbelah dua dan diberikan kepada nebula pavilion sebagai tempat untuk mendirikan sekte mereka. Katakan padaku, bagaimana mungkin orang-orang Sateret Ice Manor tidak membenci nebula pavilion? Nanuo menjelaskan alasannya tanpa lelah. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya, meskipun kedua belah pihak termasuk dalam Dark Asura Hall, mereka tidak pernah berhenti bertarung secara rahasia dan tidak pernah berhenti. Seiring dengan meningkatnya jumlah kematian di kedua belah pihak, kebencian antara kedua belah pihak semakin dalam. Sekarang, saya khawatir bahkan Dark Asura Hall tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya. Jadi begitulah adanya, gadis-gadis itu tiba-tiba mengerti. Lagipula itu tidak ada hubungannya dengan kita. Nanuo tertawa santai, kita hanya perlu menonton pertunjukannya dan biarkan mereka bertarung dan membunuh sesuka hati mereka. Saya suka menonton orang bertarung, semakin intens mereka bertarung, semakin baik. Ya, ya, gadis-gadis di belakangnya dengan cepat menyingkirkan kebencian yang terkumpul antara Sateret Ice Manor dan nebula pavilion ke belakang pikiran mereka dan bersorak. Beri jalan. Yan Zikian memegang pedang naga S dan berhenti di depan Tuzze dengan kabut putih dingin di sekujur tubuhnya. Dia berkata dengan wajah dingin. Aura dingin dan menyeramkan menyebar dari pedang naga S. Tanda berbentuk naga di dalam pedang itu berangsur-angsur menjadi jelas, seolah-olah akan melompat keluar dari pedang itu. Tuzze merasa luka di dadanya tampak sedikit sakit lagi. Dia menggertakkan giginya, ekspresinya garang, dan terus-menerus menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia tiba-tiba menutup matanya, tidak melihat ekspresi mengejek di wajah Yan Zikian, dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Dia mengambil langkah terlebih dahulu dan meninggalkan jalan batu di belakangnya. Ayo pergi. Zhuokian menundukkan kepalanya dan menggunakan tangannya untuk menarik ujung pakaian Han Feng, menariknya dengan paksa. Mata Han Feng merah padam, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia bagaikan seekor binatang buas yang menghadapi situasi putus asa, seakan-akan ia akan meledak di saat berikutnya. Kalau saja Zhuokian tidak menariknya dengan kuat dan terus berbisik agar dia tenang, Han Feng yang tampan di luar itu mungkin sudah menyerangnya dengan marah. Kang Zi, Chu Peng, dan yang lainnya juga menanggung penghinaan itu. Wajah mereka semua jelek saat mereka menundukkan kepala dan mengikuti Tu Ze dan Zhuokian pergi. Mereka menyerahkan buah yang mereka temukan pertama kali. Betapa mengecewakannya. Apakah ini benar-benar Tu Ze dan Zhuokian? Mereka tidak seperti ini sebelumnya. Pengecut sekali. Petik dua. Petik dua. Para praktisi bela diri sateret Ice Manor dengan dingin menyaksikan mereka pergi, tidak lupa mengejek dan dengan sengaja memprovokasi mereka. Sungguh menyedihkan, gadis muda sekte bulan air yang bernama Burung Pipit Kecil tidak tahan lagi untuk menonton. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, alam Tu Ze sama dengan Yan Zikian. Jika mereka tidak menggunakan artefak roh, kekuatan mereka sebenarnya hampir sama. Huh, keberuntungan Tu Ze memang agak buruk, dan dia tidak memiliki artefak roh yang kuat. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengalami penghinaan seperti itu. Saya mendengar bahwa Tu Ze telah gagal empat kali, dan Zhuokian telah gagal tiga kali. Nanuo sedikit mengernyit. Untuk mengumpulkan cukup bahan roh bagi mereka berdua, ayah mereka menghabiskan banyak tenaga dan berutang pada beberapa orang di Aula Asura kegelapan. Mereka sungguh tidak beruntung karena telah gagal berkali-kali. Nampaknya mereka benar-benar bernasib buruk. Jika berbicara tentang keberuntungan, suster Nanuo tetap yang terbaik. Dia berhasil pada percobaan pertamanya, kata seorang gadis muda dengan kagum. Nanuo mengangkat alisnya dan mengeluarkan penggaris diok putih dari lengan bajunya. Dia berkata dengan bangga, kakakmu Nanuo adalah orang yang benar-benar diberkati oleh surga. Guru besar lu tidak hanya berhasil menempa, penggaris tanpa fase, milikku pada percobaan pertamanya, dia bahkan mengatakan bahwa itu adalah hasil karyanya yang paling membanggakan. Terkadang, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Tangan diok Nanuo dengan lembut menggoyangkan penguasa tanpa fase. Penguasa diok itu berubah menjadi lapisan bayangan penguasa putih, menyelaukan mereka yang melihatnya. Pedang naga es milik Ian Zikian hanyalah artefak roh kelas tujuh biasa, tapi penguasa tanpa fase milikku adalah artefak roh kelas satu mendalam. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Artefak roh kelas umum hanya dapat digunakan hingga tahap akhir alam pembukaan natal. Begitu mereka berhasil menembus alam manifestasi, mereka biasanya harus beralih ke artefak roh kelas mendalam. Wajahnya menunjukkan kesombongan. Ketika Ian Zikian berhasil mencapai alam manifestasi, pedang naga es itu tidak dapat digunakan lagi dan akan menjadi penghalang yang membatasi kekuatannya. Namun penguasa tanpa fase ku, bahkan jika aku berhasil menembus alam manifestasi, aku masih dapat terus menggunakannya. Inilah perbedaannya, dan juga alasan mengapa Ian Zikian tidak berani memprovokasi saya. Ketika gadis-gadis di belakangnya mendengar kata-katanya, mereka dipenuhi rasa iri. Tatapan yang menatap penggaris diok di tangannya juga menjadi panas. Nanuo, kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Ian Zikian menoleh dari kejauhan. Rasa dingin di wajahnya telah lama menghilang, dan bahkan ada senyum hangat di wajahnya. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh tiga binatang roh tingkat dua. Kita semua akan menuai hasil yang luar biasa. Ketika berbicara dengan Nanuo, dia bersikap rendah hati dan sopan. Salah satu alasannya adalah karena Nanuo sangat cantik, tetapi alasan yang paling penting adalah karena kekuatan Nanuo yang luar biasa. Men, kalian terus memimpin. Sungguh mengecewakan. Kalian benar-benar tidak bertarung lagi. Nanuo tampak sangat bosan. Tuzelah yang tak punya nyali. Ian Zikian terkeker lalu memberi isyarat pada Ian Kingsong untuk berjalan ke depan. Ia dan Fengkei tetap di belakang, berinisiatif untuk berbaur dengan gadis-gadis dari Sekte Bulan Air. Sambil mengobrol dan tertawa, mereka melewati jalan setapak batu dan menuju lebih dalam kehutan batu. Setelah Tuzelah, Zuokian, dan yang lainnya memberi jalan ke jalan batu, mereka pergi ke sisi lain. Kelompok itu memiliki ekspresi gelap, dan tidak ada yang berbicara. Mereka telah terdiam cukup lama. Wuss! Gumpalan awan gelap melintas di atas kepala mereka, melayang ke arah yang mereka tinggalkan. Mereka tidak menyadarinya. Satu jam kemudian, Gaoyu tiba-tiba muncul. Cincin berwajah ogre di tangannya bersinar dengan cahaya hitam, dan fluktuasi mental yang kuat terpancar darinya. Ekspresi Gaoyu gelap, dan alisnya berkerut dalam. Saat dia merasakan fluktuasi pada cincin berwajah ogre, dia menentukan arah dan berjalan menuju jalan batu yang telah dilalui Yan Zikian, Nanuo, dan yang lainnya. Dia melihat Tuze dan Zuokian, tetapi memilih untuk mengabaikan mereka. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Gaoyu. Kang Zee mendengar keributan itu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, langsung berteriak. Zuokian dan Tuze keluar dari situasi suram mereka. Saat mereka melihat Gaoyu berjalan menuju jalan batu, mereka berdua mengerutkan kening. Mereka sama sekali tidak mengenal Gaoyu karena mereka pernah mendengar bahwa Gaoyu pernah menyiksa dan membunuh seorang gadis muda. Tuze, Zuokian, dan yang lainnya menganggap Gaoyu sebagai anomali dan menolaknya dari lubuk hati mereka. Gaoyu sendiri sangat tertutup di pavilion Nebula. Selain Kinlai, dia tidak berinteraksi dengan siapapun yang seusia dengannya. Gaoyu juga orang yang pendendam. Dia berani melukai siapapun yang bergosip di belakangnya, jika bukan karena perlindungan Ye Yang Kiu. Beberapa tindakan ekstrim Gaoyu pasti sudah dihukum berat oleh balai disiplin sejak lama. Tuze dan Zuokian tidak memiliki kesan yang baik terhadap Gaoyu, tetapi Gaoyu masih merupakan anggota Nebula Pavilion. Melihat bahwa ia mungkin akan bertemu dengan Yan Zikian dan yang lainnya, Tuze buru-buru mengingatkannya, Gaoyu, jangan pergi ke sana. Yan Zikian, Feng Kai, dan Yan King Song dari Sateret Ice Manor semuanya ada di sana. Jika kau pergi sendiri, aku khawatir kau akan mati. Langkah kaki Gaoyu terhenti dan dia berbalik untuk melihat Tuze. Wajahnya yang awalnya muram tiba-tiba berubah menjadi sangat jahat dan kejam. Yan King Song juga ada di sana. Kembali di Gunung Celestial Wolf, Yan King Song telah memenggal kepala salah satu saudara klan Gaoyu di depannya. Gaoyu telah lama menganggap Yan King Song sebagai orang nomor satu yang harus dibunuh. Begitu dia mendengar bahwa Yan King Song juga ada di sana, kejadian sebelumnya muncul di benaknya, menyebabkan sisi gelap hati Gaoyu langsung naik ke puncaknya. Tatapan Gaoyu membuat rambut Tuze dan Zuo Kian berdiri tegak. Men, Yan King Song juga ada di sana. Feng Kai, Yan Zikian, dan beberapa orang dari Sateret Ice Manor semuanya ada di sana, jawab Tuze. Mengerti, Gaoyu menganggup dan kemudian tidak lagi memperhatikan Tuze dan yang lainnya. Dengan wajah muram, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan menuju ke arah jalan batu. Orang ini gila, kan? Aku sudah mengatakan bahwa orang-orang dari Sateret Ice Manor semuanya ada di sana, tetapi dia masih ingin pergi dan mati. Kang Zikian segera mengumpat. Gila, wajah Cupeng juga muram. Dia pikir dia siapa? Dia baru berada di level ke-9 penempaan artefak. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia ingin mati? Wajah Tuze dan Zhuokian juga jelek. Mereka berdua marah dengan tindakan Gaoyu dan berpikir ada yang salah dengan kepala anak ini. Apa yang kita lakukan? Zhuokian menghentakkan kakinya, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan kejengkelan. Dia pasti akan mati jika pergi ke sana. Yan Zikian dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Orang ini benar-benar anjing gila. Bagaimana Qinlai bisa mengenalnya? Dia kenal Qinlai. Tuze tercengang. Selama kurun waktu ini, dia berkultivasi dalam pengasingan atau pergi ke olah asura kegelapan untuk meminta guru besar lu menempa artefak. Dia benar-benar tidak begitu paham tentang masalah pavilion. Men, Qinlai adalah satu-satunya temannya di pavilion. Mereka berdua sering bertarung bersama di ruang pertempuran. Aku benar-benar tidak mengerti. Orang secerdas Qinlai benar-benar akan berteman dengan orang yang sangat menyebalkan. Saat aku kembali, aku pasti akan berbicara dengannya. Zhuokian menggertakkan giginya. Tidak peduli apa, Gaoyu masih anggota nebula pavilion. Dia juga teman Qinlai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kepala orang ini, tetapi kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Wajah Tuze menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya. Ayo pergi, kami akan mengikuti mereka. Kakak Tu, kamu, Kang Zi tercengang. Mereka baru saja dipermalukan oleh Yan Zikian dan yang lainnya. Akhir-akhir ini, mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindari konflik dengan pihak lain. Terhadap Yan Zikian, mereka tidak dapat menghindarinya dengan cara apapun. Namun, Tuze akan pergi dan mencari masalah karena Gaoyu. Kang Zi tidak bisa mengerti atau mengerti. Namun, dia yakin bahwa selama Tuze kembali, saat dia bertemu Yan Zikian lagi, dia tidak akan bisa memanfaatkannya. Dia hanya akan meminta penghinaan. Mereka juga akan menderita bersama Tuze dan bahkan mungkin terluka lagi. Jika kita kembali, paling-paling kita akan menderita sedikit. Jika kita sedikit lebih berhati-hati, tidak akan ada masalah besar. Paling-paling, akan ada luka lain di dadaku. Mulut Tuze terasa pahit. Tapi jika kita tidak kembali, Gaoyu pasti akan mati. Dia adalah anggota Nebula Pavilion, dan nama keluarga saya adalah Tu. Orang yang bermarga Tu pasti tidak akan membiarkan orang lain membunuh anggota Pavilion Nebula dan tidak melakukan apapun. Tuze berbalik tanpa ragu-ragu. Mata Zhuokian, Kang Zi, dan yang lainnya memerah. Tanpa sepatah kata pun, mereka mengepalkan tangan dan mengikuti dari dekat. Mereka tahu bahwa berbalik arah tidak akan berakhir baik. Mereka tahu bahwa mereka akan menderita kerugian. Mereka tahu bahwa mereka akan dipermalukan. Tetapi mereka tetap berbalik arah. 82. Ada tujuh pilar batu yang mengjulang tinggi, dan tanahnya penuh lubang, tampak seperti lembah yang dalam. Ada bebatuan aneh di sekelilingnya, dan ada kotoran dan bulu binatang buas di tanah. Sekilas, orang bisa tahu bahwa sering ada binatang buas di sekitarnya. Matahari menggantung tinggi di langit, dan cahayanya bersinar ke bawah. Beberapa pilar batu dilembah diterangi oleh cahaya, dan ada makhluk roh yang berjongkok di tiga bayangan ini, bersembunyi dari sinar matahari dan beristirahat. Seekor laba-laba api perak, seekor kerab rambut emas, dan seekor kalajengking bersisik racun. Mereka semua adalah binatang roh tingkat dua, dan kekuatan mereka sebanding dengan seorang praktisi bela diri alam pembukaan natal. Ketiga binatang roh itu semuanya memiliki panjang beberapa meter. Di antara mereka, tubuh kalajengking sisik racun bersinar dengan cahaya hijau beracun dan mengeluarkan bau asam. Laba-laba api perak tergeletak di tanah seperti jaring, seolah-olah sedang tidur. Kerab rambut emas ditutupi bulu emas panjang dan tingginya lebih dari dua meter. Matanya yang ganas bersinar dengan cahaya kemasan. Di pintu masuk batu yang hanya bisa dilewati dua orang berdampingan, Yan King Song dengan hati-hati menjulurkan kepalanya. Dia berbisik kepada Nanuo di belakangnya, laba-laba api perak, kerab rambut emas, dan kalajengking sisik racun semuanya ada di sini. Mereka tidak menyukai sinar matahari, jadi mereka semua beristirahat di tempat yang teduh. Kemarilah dan lihatlah, dia minggir sedikit untuk memberi kesempatan janji itu diucapkan. Nanuo melangkah maju dan melihat sekeliling dengan matanya yang cerah. Kemudian, dia terkekeh. Lumayan, informasinya akurat. Dengan kekuatan kita, kita pasti bisa mengalahkan tiga binatang roh tingkat dua ini. Adapun bagaimana pembagiannya, tergantung kepada pihak mana yang lebih berupaya. Yan Zikian berkata dari belakang. Nanuo mengangguk, lalu mengeluarkan penggaris giok putih dan berjalan keluar tanpa menghindar, menuju ke arah laba-laba api perak. Serahkan laba-laba itu padaku, kau dan saudara perempuanku akan mengurusnya. Sedangkan untuk dua yang tersisa, begitulah pembagiannya. Sementara Yan Zikian dan Fengkei masih dalam keadaan terkejut, Nanuo melambaikan penguasa non-fase di tangannya, lapisan demi lapisan gambaran penguasa memenuhi langit, dan sikap yang agung dan berat serta mengesankan praktis memenuhi seluruh lembah kecil dalam sekejap. Laba-laba api perak, kera berambut emas, dan kalajengking sisik racun segera merasakan bahaya dan bangkit dari bayang-bayang mereka. Mereka meraung dan menyerbu dengan marah. Tubuh Nanuo tampak anggun saat dia terkikik dan mendarat di depan laba-laba api perak seperti embusan angin. Wus-wus-wus. Bola-bola api perak mengepul dari tubuh laba-laba itu bagaikan gelembung-gelembung. Api keperakan terang itu tidak panas sama sekali, sebaliknya, dingin, menyebabkan udara mengeluarkan suara beku yang aneh. Laba-laba bodoh, kau pikir kau bisa menyakitiku seperti itu. Nanuo memasang ekspresi santai di wajahnya. Tiba-tiba ia melemparkan penguasa tak berwujud, dan langit dipenuhi bayangan penguasa yang membawa kekuatan besar. Bayangan itu menghujani laba-laba api perak, menyebabkannya mengeluarkan suara memekik yang memekakkan telinga. Seperti yang diharapkan dari artefak roh kelas mendalam, itu memang kuat. Di belakang mereka, Yan King Song melirik mereka dan berkata dengan iri. Feng Kai, kau tangan ikala jengking bersisik racun bersama King Song dan yang lainnya. Aku akan membantu teman-teman kita dari sekte bulan air menghadapi kerab rambut emas. Yan Zikian berteriak dan bergegas menuju kerab rambut emas bersama gadis-gadis dari sekte bulan air. Feng Kai dan Yan Zikian sama-sama berada di tahap awal alam pembukaan natal, jadi mereka tidak akan terlalu dirugikan saat berhadapan dengan binatang roh tingkat dua. Ditambah dengan bantuan beberapa rekan alam pemurnian, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk membunuh binatang roh tingkat dua dengan artefak roh dan seni kultivasi mereka. Kelompok itu telah lama aktif di hutan batu etiril ini, jadi mereka secara bertahap menjadi lebih berpengalaman dalam menghadapi binatang buas. Begitu mereka mulai bergerak, mereka yang memiliki alam tertinggi akan menjadi yang menanggung beban daya tembak binatang buas itu. Mereka yang memiliki alam lebih rendah akan menyebar dan menyerang dari samping dengan artefak roh, artefak roh, dan tombak. Dengan cara ini, makhluk roh akan diserang dari kedua sisi. Mereka dapat menyerang dari depan tetapi tidak dari belakang, dan mereka dapat menyerang dari kiri tetapi tidak dari kanan. Mereka seringkali akan dipenuhi luka dan perlahan-lahan kelelahan hingga mereka mati. Kali ini, tidak ada pengecualian. Di bawah pimpinan Nuo Fengkei, Yan Zikian, dan pemuda-pemuda hebat lainnya, pasukan gabungan yang terdiri dari lebih dari 20 junior tidak menghabiskan banyak waktu dan dengan paksa membombardir tiga binatang roh tingkat dua hingga mereka dipenuhi luka dan memar. Pada akhirnya, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah. Aku membunuh laba-laba api perak sendirian, jadi itu pasti milik kita. Kera berambut emas, kau sudah melakukan bagianmu, jadi kami hanya menginginkan kulit kera dan inti binatang buas. Kau boleh mengambil sisanya. Kala jengking bersisik racun adalah milikmu. Apa tidak apa-apa? Di samping tiga binatang roh berdarah, wajah Nanuo penuh dengan senyuman saat dia mengusulkan rencana distribusi. Dari laba-laba api perak, kera berambut emas, dan kala jengking bersisik beracun, laba-laba api perak adalah yang paling berharga, kera berambut emas adalah yang kedua, dan kala jengking bersisik beracun adalah yang terburuk. Dia pertama-tama mengklaim laba-laba api perak atas namanya, dan kemudian mengambil inti binatang dan kulit kera-kera berambut emas. Dapat dikatakan bahwa dia telah memanfaatkan situasi tersebut. Dia tersenyum pada Yan Zikian dan tiba-tiba tersenyum lembut. Dia berkata dengan nada genit, rumah es hancur milik mu kaya dan sombong, jadi kamu pasti tidak akan peduli dengan kami para wanita, kan? Wajah Yan Zikian dan yang lainnya berkedut, dan mereka menganggup tak berdaya, menyetujui metode distribusi ini. Kalau begitu, sudah beres. Nanuo melambaikan tangannya, kalian yang bertugas membagi bahan-bahan. Setelah kalian memilah bahan-bahannya, berikan saja bahan-bahan yang menjadi milik kami. Dia menoleh dan tersenyum bangga pada saudara perempuannya di belakangnya. Gadis-gadis dari sekte bulan air juga terkikik. Aku tahu aku tidak akan bisa mendapatkan apapun darimu. He he, sayang sekali aku tidak berencana melakukan itu sejak awal. Yan King Song menyeka darah binatang roh di tubuhnya dan berkata dengan dingin, ketika bahan-bahan roh dibagikan, bagaimana kalau kita minum untuk merayakannya? Kalian tidak akan menolakku, kan, adik-adik? Ketika dia mengatakan hal ini, Yan Zikian, Feng Kai, dan para praktisi bela diri dari Sateret Ice Manor semuanya menatap penuh harap ke arah gadis-gadis dari sekte bulan air. Inilah tujuan mereka yang sebenarnya. Tidak masalah, kami ingin mengenal orang yang menyenangkan dipandang seperti Anda. Nanuo setuju tanpa ragu. Mata Yan Zikian, Feng Kai, dan yang lainnya berbinar dan ekspresi mereka menjadi bersemangat. Saudara-saudara, selesaikan pekerjaan kalian. Kita akan minum anggur nanti dan mengobrol dengan adik-adik perempuan kita tentang kehidupan dan hal-hal lainnya. Yan King Song berkata dengan riang. Para praktisi bela diri dari Sateret Ice Manor segera mulai bekerja dengan semangat tinggi. Mereka benar-benar lupa tentang kerugian kecil yang mereka alami dalam hal material spiritual. Mereka tidak menyadari bahwa awan hitam telah melayang di atas kepala mereka pada suatu saat. Tidak ada awan di bawah terik matahari, jadi awan hitam yang tiba-tiba muncul itu sangat aneh. Gumpalan asap berwarna abu-abu kecoklatan yang tidak dapat dilihat oleh orang normal melayang keluar dari mayat ketiga makhluk roh itu. Seolah-olah mereka ditarik oleh awan hitam, mereka perlahan melayang ke atas dan diam-diam memasukinya. Awan hitam yang semula berukuran sebesar batu kilangan, tampak jelas membesar setelah beberapa waktu. Akan tetapi, orang-orang dari Sateret Ice Manor hanya berpikir untuk mengenal gadis-gadis dari Water Moon Sack, jadi mereka tidak memperhatikan langit dan tidak menyadari kelainan itu. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi asap berwarna abu-abu kecoklatan yang keluar dari tubuh ketiga makhluk roh itu. Awan hitam itu juga semakin membesar. Pada saat ini, Gao Yu yang mengikuti awan hitam sampai ke sini, akhirnya tiba. Saat dia muncul, orang-orang dari Water Moon Sack dan Sateret Ice Manor segera memperhatikannya dan menatapnya. Gao Yu, he he, kebetulan sekali. Yan King Song melengkungkan bibirnya membentuk senyum dan tatapannya berubah dingin. Bukankah kau bilang kau ingin membunuhku di Gunung Serigala Surgawi? Aku sudah lama menunggumu untuk bergerak, tetapi kau tidak pernah melakukannya. Gao Yu dari keluarga Gao. Wajah Feng Kai menjadi gelap. Adik laki-lakiku kehilangan lengannya di Gunung Serigala Langit, jadi kau, Gao Yu, juga tidak bisa lolos dari sistem kian. Wajah tampan Yan King Song Gao Yu gelap, dan matanya memancarkan cahaya jahat. Dia seperti ular berbisa, memancarkan perasaan yang sangat tidak nyaman dan berbahaya. Namun, tujuan utamanya hari ini bukanlah Yan King Song. Setelah dia tiba, dia langsung melihat awan hitam di langit. Awan hitam itu tampaknya terusik oleh kedatangan Gao Yu dan ikut melayang pergi tanpa suara. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini, tetapi lain kali aku melihatmu, aku pasti akan membunuhmu. Melihat awan hitam itu menjauh, ekspresi Gao Yu menjadi cemas, dan dia buru-buru mengikutinya. Hei hei, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan lagi? Yan King Song mengerutkan kening. Ku dengar kau telah menembus level ke-9 dari alam pemurnian, dan alammu sama dengan milikku. Aku pengecut, dan aku tidak pernah ceroboh. Aku tidak akan menunggumu benar-benar menjadi ancaman bagiku setelah kau meningkat. Setelah jeda, Yan King Song tiba-tiba menerkam Gao Yu. Jadi untuk mencegahmu menjadi masalah bagiku di masa depan, aku akan lebih tenang membunuhmu hari ini. Di Sateret Ice Manor, Yan King Song selalu dikenal karena kekejamannya. Dia sangat berhati-hati, dan tidak akan memberikan terlalu banyak kesempatan bagi musuh-musuhnya. Sejak Gao Yu mengatakan ingin membunuhnya, dia diam-diam memperhatikan Gao Yu. Ketika dia mengetahui bahwa Gao Yu telah memasuki pavilion nebula dan menerobos ke tingkat ke-9 alam pemurnian, dia merasa tertekan, dan dia memperlakukan Gao Yu sebagai target yang dapat dengan cepat dia singkirkan. Sekarang setelah Gao Yu tiba-tiba datang kepadanya, bagaimana dia bisa membiarkan Gao Yu pergi begitu saja? Dalam sekejap, Yan King Song bergegas mendekat dan menghalangi di depan Gao Yu, mengambil inisiatif untuk menyerang. Kau sedang mencari kematian, Gao Yu sangat ingin melihat awan hitam itu, dan ketika dia melihat Yan King Song menghancurkan rencananya, niat membunuhnya langsung menyala, dan dia langsung bertarung dengannya. Sial, mereka benar-benar berkelahi. Gao Yu si gila itu, tidakkah kau lihat ada begitu banyak orang di sini? Rombongan Tuze dan Zuokian bergegas mendekat, dan begitu mereka memasuki lembah, mereka melihat Gao Yu dan Yan King Song sudah mulai bertarung. Si gendut kecil Kang Zi menghentakkan kakinya dan mengumpat keras, matanya menyemburkan api saat dia melotot ke arah Gao Yu. Kakak Tu, ini adalah tiga binatang roh yang kami temukan. Lihat, kata Cupeng dengan ekspresi dingin saat dia melihat mayat-mayat binatang roh di tanah. Aku bertanya-tanya mengapa kalian menghindari kami untuk sementara waktu sebelumnya. Jadi itu karena kalian ingin memanfaatkan kami. Tuze, kau benar-benar orang yang baik. Yan Zikian tertegun sejenak, lalu ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin, dan ia berkata dengan dingin, apakah kau benar-benar berpikir bahwa setelah kami membunuh binatang buas itu, energi roh kami akan sangat terkuras, dan kami akan dapat memanfaatkanmu lagi. Begitu dia selesai bicara, dia mengangkat pedang Ice Drake dan menyerbu sambil berteriak, orang-orang ini ada di sini untuk mengambil keuntungan dari kita. Fengkei dan orang-orang dari Sateret Ice Manor tidak menyangka bahwa Tuze dan yang lainnya datang untuk melindungi Gaoyu. Mereka semua mengira bahwa Gaoyu awalnya bersama mereka, dan bahwa ia muncul begitu saja setelah mereka membunuh binatang buas itu. Jelas bahwa ia memanfaatkan fakta bahwa mereka telah menghabiskan energi mereka untuk mencuri rampasan perang. Dalam sekejap, api peperangan antara kedua belah pihak berkobar lagi dan pertempuran sengit langsung terjadi. Kedua belah pihak telah bertempur beberapa kali baru-baru ini, dan mereka saling mengenal. Mereka mengetahui dengan jelas lawan mereka, dan mereka segera menemukan target mereka. Yan Zikian melawan Tuze, Fengkei melawan Zhuokian, dan Kang Zi melawan Yan Kingsong. Namun karena Gaoyu telah mengincar Yan Kingsong dengan gila-gilaan, ia beralih ke orang lain. Orang-orang lainnya memiliki lawan mereka sendiri, sehingga mereka mulai saling membunuh di dalam lembah. Kakak Tu Nuo, ini. Sebelum gadis-gadis dari Sekte Water Moon sempat bereaksi, mereka tiba-tiba menyadari bahwa lembah itu telah menjadi kacau. Orang-orang dari Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion saling bertarung, dan mereka telah menjadi penonton. Apa hubungannya dengan kita? Nanuo juga tertegun sejenak, lalu dia tertawa. Kita hanya perlu menonton acaranya. Gadis-gadis dari Sekte Water Moon juga merasa rileks saat mendengarnya mengatakan hal ini. Mereka tertawa cekikikan dan bercelote dengan gembira, menunjuk ke arah petarung dari kedua belah pihak dan memberikan komentar. Huh, pedang panjang di tangan Tu Ze telah tergores beberapa kali oleh pedang naga es dalam pertempuran sebelumnya. Bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Melihat situasi saat ini, Tu Ze masih akan kalah. Serius, Yan Zikian itu sepenuhnya mengandalkan keunggulan artefak rohnya. Artefak roh milik Feng Kai dan Zhuokian berada pada tingkatan yang hampir sama, tetapi Feng Kai sedikit lebih tua, dan dia telah mencapai tahap awal alam pembukaan Natal sejak lama. Zhuokian baru saja menerobos ke alam pembukaan Natal, dan dia bahkan tidak familiar dengan metode bertarung alam pembukaan Natal. Dia tidak memiliki keunggulan apapun saat bertarung melawan Feng Kai. Hmm, dia mungkin akan ditekan oleh Feng Kai seperti sebelumnya. Tidak ada yang bisa dilakukan, masih ada sedikit celah di antara kedua belah pihak. Seperti yang diharapkan, Tu Ze dan Zhuokian terluka. Eh, orang bernama Gao Yu itu tampaknya cukup kuat. Yan King Song itu cukup kuat, tetapi dia tampaknya tidak memiliki keunggulan, bukan? Aku pernah mendengar tentang Gao Yu sebelumnya. Ku dengar dia agak mesum, dan dia pernah menyiksa dan membunuh seorang gadis. Orang macam begini memang menjijikan. Hmm, dia tidak terlihat seperti orang baik. Jika Yan King Song kalah sedikit saja, aku mungkin akan membantunya. Orang mesum seperti itu, lebih baik dia mati saja. Gadis-gadis dari Sekte Bulan Air sama seperti Nanuo, tidak ikut campur dalam pertarungan. Mereka menyaksikan pertarungan kedua belah pihak sambil berdiskusi dengan penuh semangat. Tu Ze dan Zhuokian tidak pernah menjadi tandingan Yan Zikian dalam pertempuran sebelumnya, dan kali ini, mereka juga tidak memiliki keunggulan. Pedang panjang berwarna merah tua di tangan Tu Ze memiliki banyak torehan di bagian tepinya, dan dalam pertarungan dengan pedang naga es, dia benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, tiga luka berdarah muncul di dada Tu Ze. Setelah darah diresapi oleh energi dingin, darah itu bahkan berubah menjadi kristal darah. Kristal-kristal itu tampak sangat terang, tetapi hanya Tu Ze yang tahu bahwa energi dingin perlahan-lahan menyusup ke dadanya dari luka-luka itu, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa mati rasa dan gerakannya perlahan melambat. Jika artefak rohku dipalsukan, bagaimana mungkin aku bisa menderita kerugian seperti itu? Mungkinkah surga sengaja menekanku sehingga aku lebih rendah dari Yan Zikian? Ekspresi Tu Ze buas dan matanya merah saat dia beradu tinju dengan Yan Zikian, tetapi dalam hatinya dia berteriak enggan. Dasar pengkhianat, kalau bukan karena guru besar lu melumpuhkan cambuk tulang nagaku lagi, aku pasti sudah lama menghajar wajahmu sampai penuh dengan bekas cambukan. Zuo Kian menggertakkan giginya dan mengumpat dengan ekspresi galak. Dua luka baru muncul di lengan kanannya yang seputih salju. Luka-luka itu mengejutkan mata, dan orang bisa melihat samar-samar tulangnya. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, suara binatang roh bergerak seperti angin datang dari jauh. Dengan sangat cepat, dua binatang neter mendalam yang pada tiba-tiba muncul. Mereka sudah tiba, Liang Zong mengerutkan kening, melirik ke lembah, dan berkata dengan heran, sebenarnya ada pertikaian internal. Cukup intens. Kakak Tu, kakak Kian. Binatang neter yang mendalam berhenti, dan Kin Lai juga melihat dengan jelas pemandangan di dalam lembah. Matanya langsung memerah, dan seperti binatang buas yang marah dan ganas, dia tiba-tiba menjadi histeris. Wajahnya yang halus dan tampan tiba-tiba dipenuhi rasa jengkel dan kegilaan, dan tubuhnya pun mengeluarkan getaran aneh. Dia menyerbu tanpa peduli apapun. 83. Xie Jingzuan dan Liang Zong duduk di atas binatang neter mendalam, alis mereka sedikit berkerut saat mereka dengan dingin menyaksikan pertempuran di dalam lembah. Darah di dada Tu Zae bagaikan berlian merah. Setelah butiran darah membeku, warnanya benar-benar mempesona. Berbeda dengan wajah Tu Zae yang sedikit pucat, warnanya membuat orang merasa semakin aneh. Pedang naga es di tangan Yan Zikian, garis es perak cerah itu bergoyang dan benar-benar memancarkan aura naga yang lemah. Saat pedang ice drag diayunkan, sinar cahaya perak dingin bersinar. Banyak sinar itu diarahkan ke leher dan jantung Tu Zae. Jika titik vital itu terkena, akan sulit bagi Tu Zae untuk bertahan hidup. Jelas bahwa Yan Zikian sama sekali tidak menahan diri. Dia berniat membunuh Tu Zae saat itu juga. Fengkei juga sama. Dia tampak seperti ingin membunuh Zhuokian, setiap serangan akan merenggut nyawanya. Di atas binatang nether mendalam, Zae Jing Suan, yang berpakaian putih, sedikit mengernyit. Matanya yang jernih dan cerah memperlihatkan sedikit rasa dingin. Mungkinkah pertikaian internal antara pasukan bawahan telah mencapai tingkat yang begitu intens? Dia tahu beberapa kisah di balik Dawson's Asura Hall. Demi menjaga vitalitas pasukan bawahan, Dark Asura Hall memperbolehkan pasukan bawahan bersaing satu sama lain. Hanya dengan bertarung mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kejam, menghasilkan lebih banyak praktisi bela diri yang unggul, dan menyediakan lebih banyak darah segar dengan kekuatan tempur bagi Dark Asura Hall. Akan tetapi, apakah pertempuran antara pasukan bawahan benar-benar sesuatu yang ingin dilihat oleh Dark Asura Hall? Nona, tidak semua pertempuran antara pasukan bawahan sesengit ini. Sebagian besar pasukan bawahan masih dapat dikendalikan dan tidak akan bertempur sampai mati. Liang Zhong melihat ketidaksenangan dalam ekspresinya dan buru-buru menjelaskan, Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion agak istimewa. Dia menjelaskan alasannya. Mata Zae Jing Suan menunjukkan keterkejutan. Jika memang begitu, maka Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion selalu memiliki konflik yang sengit. Lalu mengapa Aula tidak ikut campur untuk menyelesaikannya? Liang Zhong tertawa getir. Sateret Ice Manor dan Master Aula pertama sudah dekat, dan Ayah Tummo, Tusi Kiong, adalah seorang komandan di bawah Master Aula kedua. Anda juga tahu bahwa hubungan antara Master Aula pertama dan Master Aula kedua tidak begitu harmonis. Jadi itu sebabnya, Sye Jing Suan terkejut, lalu mendesah pelan. Sayang sekali, dimanapun Anda berada, akan selalu ada konflik. Nona, haruskah kita campur tangan? Liang Zhong melihat pertempuran di lembah dan membungkus sedikit untuk meminta instruksi. Coba lihat dulu. Oke. Kakak Tu, kakak Kian. Wajah Kin Lai dipenuhi amarah dan kegilaan. Petir biru melingkari lengannya, dan dia memegang patung kayu di tangannya sambil meraum dan menyerbu. Kin Lai. Kin Lai ada di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika orang-orang di medan pertempuran melihatnya tiba-tiba muncul, mereka sedikit terkejut dan ekspresi mereka bervariasi. Yan Zikian, yang unggul dalam segala aspek, mengalami perubahan ekspresi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas bahwa dua tahun lalu, di pegunungan Arktik, Kin Lai telah memanggil langit yang penuh guntur dan kilat, memaksanya ke dalam kondisi menyedihkan dan memaksanya untuk bersembunyi sementara. Wajah Feng Kai dan Yan King Song juga bergetar, ekspresi mereka jelek. Beberapa bulan yang lalu, di kamar Chess Street dan jembatan batu di sebelah selatan kota, sambaran petir yang tebal itu jatuh dari langit dan melukai mereka dengan parah. Mereka baru pulih setengah bulan yang lalu. Kenangan mereka tentang Kin Lai masih segar dalam ingatan mereka, dan mereka membencinya sampai ke tulang. Di sisi lain, Tu Zhe, Zhuo Kian, dan yang lainnya tampak terkejut, dan semangat juang mereka tampak meningkat. Kedatangan Kin Lai tampaknya memberi mereka semacam harapan. Kin Lai, pergilah bantu Zhuo Kian, bantu dia menghadapi Feng Kai. Aku masih bisa menghadapi mereka untuk saat ini, teriak Tu Zhe. Jangan dengarkan dia, pergi bantu Tu Zhe, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Di bawah sinar pedang Feng Kai, Zhuo Kian, yang terus-menerus menghindar, tiba-tiba berteriak. Puff! Saat dia berbicara, sinar pedang Feng Kai menambahkan luka lain di lengannya, dan darah menyembur keluar. Setelah ragu sejenak, Kin Lai segera menemukan sasarannya, menggertakkan giginya, dan menyerbu. Feng Kai, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Jaring petir di dalam patung kayu itu tiba-tiba menyilaukan. Listrik yang menyala-nyala menyilang, dan petir hijau samar merayap seperti ular, disertai gemuruh guntur dan ledakan. Rambut di kepala patung Kin San semuanya menyemburkan listrik. Semuanya melonjak menuju Feng Kai. Feng Kai, yang telah memaksa Zhuo Kian ke sudut, melihat aliran listrik yang dahsyat melesat ke arahnya, dan ekspresinya berubah. Dia harus mengalihkan perhatiannya untuk mengatasinya, sehingga mengurangi tekanan pada Zhuo Kian. Eh, siapa bocah nakal yang tiba-tiba muncul ini? Kurasa aku belum pernah mendengar orang seperti itu di Nebula Pavilion. Yan Zikian, Feng Kai, dan Yan King Song tampaknya agak waspada terhadapnya. Apa yang terjadi? Saudari Nanuo, apakah Anda kenal pria bernama Kin Lai ini? Melihat situasi berubah, gadis-gadis dari Sekte Water Moon memusatkan perhatian mereka pada pendatang baru, Kin Lai. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiskusi di antara mereka sendiri, mencoba mencari tahu latar belakang Kin Lai. Saya tidak mengenalnya. Nanuo bersandar pada pilar batu, ekspresinya normal saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tampaknya berasal dari Nebula Pavilion, tetapi aku belum pernah mendengar tentangnya. Dia seharusnya bukan orang yang istimewa, kalau tidak aku pasti pernah mendengar tentangnya. Hem, dilihat dari kultifasinya, dia hanya berada di alam pemurnian. Tidak heran Suster Nanuo tidak tahu. Ya, bagaimana mungkin seorang pria di alam pemurnian dapat memasuki mata Suster Nanuo. Sekelompok gadis itu berceloteh. Pada saat ini, tatapan Nanuo telah tertuju pada Xie Jing Xuan dan Liang Zhong pada binatang neter mendalam yang tidak jauh dari sana. Dia mengamati Xie Jing Xuan dan Liang Zhong dari ujung kepala sampai ujung kaki dan diam-diam tergerak. Jejak keterkejutan juga terpancar di matanya, seolah-olah dia bisa melihat bahwa keduanya bukan orang biasa. Dia segera mengalihkan pandangannya dan tidak mengatakan apapun. Namun, wajahnya menunjukkan sedikit keseriusan, dan dia tidak terus tertawa dan berkomentar. Terakhir kali, petir turun dari langit dan menyelamatkan hidupmu. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Fengkei mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang tinggi di langit. Dia sedikit rileks. Kemudian, pedang perak di tangannya bersinar terang, dan hujan serangan lebat jatuh di sekitar Qin Lai dan Zhuokian. Di mata Qin Lai dan Zhuokian, seolah-olah ada hujan perak yang jatuh di sekitar mereka. Setiap garis hujan adalah sinar pedang yang tajam, dan jika mereka sedikit saja ceroboh, kulit dan daging mereka akan terbelah. Untungnya, patung kayu di tangan Qin Lai membentuk area petir yang besar. Petir yang saling terkait membentuk penghalang yang tebal dan rapat. Begitu sinar pedang masuk, mereka akan langsung disambar petir dan hancur. Karena itu, dia dan Zhuokian tidak mengalami kerugian yang berarti. Kelihatannya mereka setara dengan Fengkei. Di sisi lain, Tuze tidak seberuntung itu. Puff! Ujung pedang ice drag membuat sepotong daging melayang dari bahu kirinya. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, ujung pedang itu akan mendarat di lehernya. Jika itu yang terjadi, arteri di lehernya akan terputus dan Tuze akan mati di tempat. Tepat saat hati Tuze bergetar ketakutan, pedang naga ice sekali lagi menghantam celah besar pada bilah pedang panjang berwarna merah tua itu. Retakan! Pedang panjang itu tidak mampu lagi menahan beban, akhirnya patah menjadi dua, dan tidak ada lagi riak energi roh yang muncul. Bahkan artefak rohmu pun hancur, bagaimana kau akan melawanku. Ekspresi Yan Zikian dingin. Pedang panjang itu mungkin tidak cocok untukmu, tetapi setidaknya kau bisa menggunakannya. Sekarang. Selagi dia bicara, matanya berputar dan memandang ke sekelilingnya, berusaha melihat kalau-kalau ada orang dari Dark Asura Hall di sekitar. Dia tidak melihat seorang pun dari Dark Asura Hall di hutan batu, tetapi malah melihat Xie Jing Suan. Mata Yan Zikian jelas berbinar. Dia juga terkejut dengan kecantikan Xie Jing Suan, tetapi hanya sesaat sebelum dia pulih. Niat membunuh berputar di matanya saat dia berkata dengan suara rendah, tidak ada orang dari Dark Asura Hall di sini, jadi hari ini, kamu, Tuze, akan mati di sini. Aku di sini, kau kemari. Tuze menggeram dan bersiap untuk bertarung seperti binatang buas yang terpojok. Dia sudah siap untuk mati. Kin Lai, cepatlah dan bantu Tuze. Tuze tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zuo Kian mendengar percakapan antara keduanya, dan tubuhnya bergetar. Matanya langsung basah saat dia berteriak dengan gila, terisak-isak dalam suaranya. Tuze, jangan bodoh. Hiduplah dengan baik, jangan pertaruhkan hidupmu. Saudari Nanuo, ada yang tidak beres. Mereka, mereka benar-benar akan berusaha keras untuk masuk. Mereka sudah gila, mereka benar-benar akan saling membunuh. Ini bukan pertengkaran, ini bukan perkelahian biasa. Dark Asura Hall dengan tegas melarang ini. Apa yang harus kita lakukan, suster Nanuo, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Gadis-gadis dari Sekte Bulan Air awalnya menonton dengan senyum di wajah mereka, tetapi saat ini, ekspresi mereka berubah dan mereka semua mulai berteriak ketakutan. Pada saat ini, Tuze, Zuo Kian, dan orang-orang di pavilion Nebula semuanya berlumuran darah. Yan Zikian dan Feng Kai sudah menunjukkan niat membunuh yang jelas. Pertarungan ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Pertarungan ini telah melampaui imajinasi mereka. Jangan berteriak, jangan berteriak, jangan peduli. Tenanglah, tidak seorang pun boleh bergerak. Senyum di wajah Nanuo juga menghilang. Ekspresinya sangat serius saat dia berteriak dengan kasar, memerintahkan mereka untuk tetap di tempat dan melarang siapapun ikut campur. Dia tahu betul bahwa ini bukan saatnya bagi mereka untuk bertindak gegabuh. Jika mereka menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu, mereka mungkin akan terseret ke dalamnya juga. Kakak Tu, jangan terlalu memaksakan diri. Jangan bertarung dengan mempertaruhkan nyawamu, itu tidak sepadan. Kakak Tu, bersabarlah dulu. Ini lain kali kau mengatakannya. Lain kali, saat kau mendapatkan artefak roh, kau pasti bisa menghilangkan rasa malumu. Jangan impulsif. Kang Zi, Chu Peng, Han Feng, dan yang lainnya juga meraung dan berjuang keras. Mereka mengabaikan luka baru di tubuh mereka dan berusaha mati-matian untuk mendekati Tuze. Artefak roh. Artefak roh. Aku membawa artefak roh. Qin Lai yang tadinya darahnya mendidih dan hendak menerjang ke sisi Tuze, tiba-tiba bereaksi dan langsung teringat alasan utama dia datang. Dia datang untuk mengantarkan artefak roh kepada Tuze dan Zhuokian. Dia tiba-tiba menjadi tenang dan menatap Liang Zhong. Dengan suara sekeras yang bisa dia kerahkan, dia berteriak, Paman Zhong, tolong lemparkan benda yang terbungkus terpal itu kepadaku. Dia hampir 100 meter jauhnya dari Liang Zhong, tetapi situasi Tuze saat ini sangat berbahaya. Dia mungkin terbunuh di detik berikutnya. Dia tidak punya waktu untuk berlari maju mundur untuk mengambilnya. Tetapi dia tahu bahwa selama Liang Zhong bersedia, 100 meter bukanlah masalah sama sekali. Karena itulah dia memohon dengan tulus. Nona, lihatlah wajah Liang Zhong yang kebingungan. Dia masih tidak tahu apa yang terbungkus dalam terpal itu, jadi dia tidak mengerti ketidaksabaran Qin Lai. Berikan padanya, Xie Jing Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia juga tidak tahu apa yang terbungkus dalam terpal, dan dia juga penasaran. Penasaran mengapa Qin Lai masih ingat apa yang terbungkus dalam terpal saat ini, ketika Tuze hampir mati. Apa itu? Dia ingin melihat. Jadi Liang Zhong melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Liang Zhong mengulurkan tangan dan meraihnya. Dengan lemparan yang ceroboh, terpal itu terbungkus dalam lapisan cahaya biru dan terbang keluar. Terpal itu melintasi 100 meter dalam 2 detik dan mendarat dengan mantap di atas kepala Qin Lai. Ia mendarat langsung di tangan Qin Lai. Saat membuka terpal, dua artefak roh yang indah tiba-tiba muncul. Satu adalah bilah panjang, dan yang lainnya adalah cambuk tulang naga. Itu adalah artefak cacat yang dimintanya dari Tuze dan Zuokian. Kakak Kian, aku akan berikan cambuk tulang naga kepadamu, dan aku akan berikan pedangnya kepada kakak Tu. Qin Lai mengeluarkan cambuk tulang naga. Memanfaatkan kemunduran mendadak Zuokian, dia melilitkan cambuk itu di pinggang rampingnya dan bergegas pergi sambil membawa pedang panjang. Qin Lai, tidak ada gunanya. Pedang itu rusak dan bahkan bukan artefak spiritual. Bahkan tidak sebagus yang rusak. Teriak Zuokian. Namun, dia hanya bisa berteriak sekali sebelum dipaksa diam oleh Feng Kai. Setelah Qin Lai pergi, tekanan padanya meningkat pesat dan dia benar-benar tidak diuntungkan. Kakak Tu, aku akan memberimu pisau baru. Qin Lai bergegas mendekat dan melemparkan pedang panjangnya dari jauh ke arah Tuze yang berlumuran butiran darah. Butiran-butiran darah itu terbentuk dari darah segar yang membeku. Butiran-butiran itu bening dan mempesona, tetapi itu adalah simbol paling kejam dari luka-luka mengerikan di tubuhnya. Ini adalah pedang yang disempurnakan oleh guru besar lu untukmu. Yan Zikian melihat pedang panjang itu terbang ke arahnya, tetapi dia sebenarnya tidak menyerang dengan panik untuk menghentikan Tuze menangkapnya. Sebaliknya, dia sedikit memperlambat serangannya dan membiarkan Tuze menangkap pedang itu. Wajahnya yang dingin dipenuhi dengan ejekan. Hanya artefak spiritual yang gagal yang dapat berfungsi sebagai penghalang untuk situasimu saat ini. Kamu dapat mengambil artefak spiritual yang rusak dan mati. Tuze yang tidak mempunyai bilah pedang untuk digunakan, mengulurkan tangan untuk menangkap bilah pedang itu dengan mentalitas bahwa memiliki senjata di tangan lebih baik daripada tidak sama sekali. Saat pedang panjang itu memasuki tangannya, perasaan terhubung oleh darah tiba-tiba melonjak ke dalam hati Tuze. Pedang itu, seakan-akan telah menjadi bagian dari tubuhnya. Seakan-akan telah menjadi perpanjangan tangan dan keempat anggota tubuhnya. Itu adalah perasaan yang sempurna dari sebuah artefak dan daging serta darah di tangan dan lengannya yang berada dalam harmoni yang sempurna. Dalam kehidupan ini, Tuze telah bermain dengan sedikitnya puluhan artefak roh dengan tingkatan berbeda, tetapi dia belum pernah mengalami perasaan yang begitu luar biasa. Dalam keheranannya, dia menyalurkan seni nebula dan menuangkannya ke dalam bilah panjang. Detik berikutnya, tubuh Tuze bergetar hebat, dan matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. 84. Bisakah kau membiarkanku tinggal lebih lama? Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Tuze dan Zhuokian. Kata Qin Lai. Xie Jing Suan meliriknya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Ban Hong, ikutlah denganku. Aku ingin tahu situasi terkini. Dia menunggangi binatang neter mendalam dan menuju ke kedalaman hutan batu. Di hutan batu yang terjal, ada beberapa jalan yang sulit dilalui oleh praktisi bela diri, tetapi binatang neter mendalam berjalan seolah-olah itu adalah tanah datar dan bergerak seolah-olah sedang terbang. Ban Hong membawa sekelompok praktisi bela diri aolah asura kegelapan dan membungkuk ke arah Liang Song sebelum mengikuti di belakang Xie Jing Suan dan pergi. Liang Song untuk sementara tinggal di belakang. Dia menyipitkan matanya dan mengerutkan kening saat dia memeriksa Gao Yu. Tatapannya terpaku pada asap hitam yang menyelimuti tubuh Gao Yu, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Pada saat ini, Yan Zikian dan yang terluka dari satiret Ice Manor semuanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka saat mereka saling mendukung dan berjalan bersama. Dada Yan Zikian dan Feng Kei berlumuran darah, dan ada luka dalam di bahu dan perut mereka. Saat ini, wajah mereka gelap saat mereka sibuk membalut luka mereka. Yan Qing Song adalah yang paling menyedihkan. Dia tampaknya belum terbangun dari ilusi. Wajahnya pucat pasi, dan matanya linglung dan ketakutan. Mulutnya masih tanpa sadar menggumamkan beberapa kata yang tidak diketahui. Situasi Tuze dan Zhuokian tidak jauh lebih baik daripada kelompok Yan Zikian. Mereka juga penuh dengan luka dan sibuk membalut luka mereka. Namun, yang berbeda dari kelompok Yan Zikian adalah bahwa Tuze dan Zhuokian sama-sama bersemangat tinggi. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Mereka menggenggam erat artefak roh baru di tangan mereka, bilah panjang dan cambuk tulang naga. Mereka berdua tidak tahan berpisah dengan mereka, dan tidak ingin melepaskannya bahkan untuk sesaat. Seolah-olah mereka sedang berpegangan pada hidup mereka sendiri. Qin Lai, ini, pedang panjang ini. Mata Tuze benar-benar merah saat dia menatap Qin Lai dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi kegembiraan seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena dia terlalu bersemangat, dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhuokian melangkah maju. Dia menepuk bahu Qin Lai dengan keras, wajah cantiknya dipenuhi dengan senyuman. Oh Qin Lai, bukankah guru besar lu gagal untuk benar-benar menyempurnakan pedang panjang dan cambuk tulang naga itu? Mengapa kedua artefak yang rusak ini tampaknya telah diaktifkan kembali ketika mereka jatuh ke tanganmu? Kang Zi si gendut kecil bertanya atas nama mereka berdua. Yan Zikian dan Feng Kai dari Sateret Ice Manor saat ini sedang merawat luka mereka. Saat mereka mendengar kata-kata Kang Zi, mereka juga membeku dan melihat kesekeliling. Mereka telah diaktifkan kembali. Di pihak Water Moon Sack, Nanuo dan adik-adik perempuannya juga tercengang. Mata mereka yang cerah juga terfokus pada Qin Lai saat sebuah pertanyaan muncul di benak mereka, mungkinkah itu karena dia? Sebelumnya, diagram Roh Longblet dan Dragon Bone Whip belum selesai. Aku hanya meminta seseorang untuk membantuku menyelesaikannya. Di tengah-tengah perkataannya, Qin Lai tiba-tiba teringat peringatan Limu. Ia berkata bahwa mengenai masalah diagram Roh, ia tidak boleh mengatakan bahwa ia telah menyelesaikannya sendiri. Ia berkata bahwa melakukan hal itu akan terlalu mengejutkan dan tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah meminta seseorang untuk menyelesaikan diagram Roh, seluruh wajah Tu Z berseri-seri. Orang itu, orang itu jelas merupakan perajin yang paling luar biasa. Orang itu mampu menyelesaikan diagram Roh yang tidak dapat disatukan dengan sempurna oleh guru besar Lu, dan hasilnya sungguh, sungguh tidak terbayangkan. Ia jelas merupakan perajin yang luar biasa. Perkataan Tu Z sedikit tidak masuk akal. Karena ia benar-benar sangat menyukai pedang panjang ini. Saat ini, ia berani memastikan bahwa ini adalah artefak Roh yang ia impikan, harta karun pamungkas yang hanya ada untuknya. Pencapaiannya dalam penempaan artefak jelas melampaui guru besar Lu satu tingkat. Kalau tidak, ia pasti tidak akan berhasil menyelesaikan diagram itu. Zuo Kian juga seratus persen yakin. Kemudian, ia bertanya dengan bingung, Kin Lai, karena kau mengenal orang seperti itu, mengapa kau merendahkan dirimu menjadi asisten guru besar Yao? Uh, ini, Kin Lai ini tergagap. Adik kecil, bisakah kau meminjamkanku pisau panjang itu untuk kulihat? Aku hanya ingin melihatnya. Di sisi lain, Liang Zhong sepertinya telah memikirkan sesuatu. Tubuhnya berkelebat, dan dia muncul seperti hantu dari sisi Gau Yu. Dia mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya ke arah Tu Zhe. Dia adalah anggota Aula Asura kegelapan. Bahkan Ban Hong memanggilnya Tuan Liang, jadi Tu Zhe tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan patu menyerahkan pisau panjang itu. Liang Zhong mengambil pisau panjang itu, menyipitkan matanya, dan merasakannya selama beberapa detik. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia mengembalikan pisau panjang itu kepada Tu Zhe. Kemudian, dia berkata kepada Zhuokian, gadis kecil, pinjamkan aku cambuk itu juga. Hati-hati, jangan sampai patah. Zhuokian dengan enggan menyerahkan cambuk tulang naga. Gerakannya sangat hati-hati, seolah-olah dia menganggapnya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Jangan khawatir. Liang Zhong menghiburnya, mengambil cambuk itu, dan juga memeriksanya dengan mata menyipit. Matanya menampakkan keheranan, dan kemudian dia juga mengembalikan cambuk tulang naga itu kepada pemiliknya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menganggup ke arah mereka. Kemudian, dia berjalan kembali ke sisi gaoyu sambil mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dengan sangat cepat, Liang Zhong tampak lega, seolah-olah dia telah memahami inti masalahnya. Ayo pergi. Yan Zikian hanya mengobati lukanya, dan kemudian berdiri dengan ekspresi dingin. Bersama dengan Feng Kai, dia mendukung praktisi bela diri Sateret Ice Manor dan berjalan keluar dari lembah. Kamu tidak menginginkan barang-barangmu lagi, kata Nanuo lembut. Tiga binatang roh tingkat dua di lembah itu ditemukan oleh kami terlebih dahulu. Yan Qing Song hanya mengikuti kami dan memperoleh petunjuk dari kami. Kang Zi mendengus sambil melihat mayat tiga binatang roh itu. Oleh karena itu, setidaknya setengah dari binatang roh di sini adalah milik kami, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Sateret Ice Manor. Benar sekali. Semangat Tu Zai terguncang, dan keputus asaannya sebelumnya pun sirna. Mengangkat bila pedangnya yang panjang dan berkilauan dengan cahaya bintang, dia berkata dengan arogan, bagian Sateret Ice Manor akan menjadi milik ngebula pavilion kami. Tu Zai, kau punya nyali. Mata Yan Zikian memerah sepenuhnya, dan wajah para praktisi bela diri Sateret Ice Manor juga berkerut, tampak seolah-olah mereka ingin terus bertarung sampai mati. Zu O'Kian mengeluarkan cambuk tulang naga, aura pembunuh muncul di mata phoenix-nya. Bukankah kau sudah sering melakukan hal seperti ini? Dalam dua bulan terakhir, katakan padaku, berapa banyak rampasan perang yang telah kau rampas dari tangan kami? Mengapa kau tidak tahan sekarang saat giliran kami tiba? Dengan jentikan cambuk tulang naga, naga angin terbentuk dengan suara mendesing. Jika kau tidak yakin, tanyakan saja pada cambuk di tanganku. Sebelumnya, karena Tu Zai dan Zu O'Kian bukan lawan Yan Zikian dan Feng Kai, orang-orang dari Sateret Ice Manor telah mengarahkan pandangan mereka pada Tu Zai dan yang lainnya, dengan sengaja mencoba untuk menimbulkan masalah. Begitu Tu Zai dan yang lainnya membunuh binatang buas roh, mereka akan segera melompat keluar dan mengatakan bahwa mereka lah yang mengejar terlebih dahulu, memaksa Tu Zai dan yang lainnya untuk menyerah pada rampasan perang. Sekarang setelah situasinya terbalik, Tu Zai dan Zu O'Kian akhirnya berada di atas angin, dan mereka juga belajar dari langkah Sateret Ice Manor, akhirnya melampiaskan kebencian mereka. Bagus, sangat bagus. Wajah Yan Zikian sedingin es. Dia menatap mereka berdua dalam-dalam selama beberapa saat sebelum akhirnya melirik Kin Lai. Menganggupkan kepalanya, dia berkata, Kin Lai, Kin Lai. Dia berulang kali memanggil nama Kin Lai dengan suara rendah. Membawa Feng Kai dan praktisi bela diri Sateret Ice Manor lainnya, dia meninggalkan lembah dengan kepala tertunduk. Semua orang bisa mendengar kebencian yang mendalam yang terkandung dalam setiap panggilannya untuk Kin Lai. Tidak seorang pun meragukan bahwa jika Kin Lai jatuh ke tangannya suatu hari nanti, dia pasti akan diperlakukan dengan sangat kejam. Orang-orang Sateret Ice Manor, mereka meninggalkan lembah. Zu O'Kian tiba-tiba melihat ke arah Nanuo. Tidak masalah. Nanuo mengangkat bahunya. Bagaimanapun, apa yang seharusnya diberikan kepada Sateret Ice Manor hanyalah sebagian dari bahan roh poison Skale Scorpion dan Golden Hyret Ape. Hehehe, mereka tidak keberatan. Mereka menyerah atas kemauan mereka sendiri, jadi apalagi yang bisa dikatakan oleh Sekte Water Moon kita. Itu bagus. Zu O'Kian tampaknya tidak menyukai Nanuo. Dia mendengus dingin dan mengangguk sedikit. Kin Lai, dasar bocah nakal, kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Pada saat ini, Tu Zhe, Kang Zhe, dan yang lainnya akhirnya bersorak kegirangan. Satu persatu, mereka bergantian memeluk Kin Lai dengan erat, melampiaskan kegembiraan di hati mereka dengan cara yang jantan. Segera, Tu Zhe, Kang Zhe, dan Cupeng bergantian memeluk Kin Lai. Zu O'Kian terkekeh. Di bawah tatapan mata Tu Zhe, Kang Zhe, dan yang lainnya, dia berjalan di depan Kin Lai dan memeluknya erat. Bibirnya yang harum bergerak ke telinga Kin Lai dan dia berkata dengan suara rendah, terima kasih. Kemudian dia melepaskannya dengan senyum tipis, sedikit rasa malu muncul di pipinya. Ada apa dengan orang dari Aula Asura kegelapan itu? Mengapa kau mengikutinya ke sini? Tu Zhe kemudian bertanya. Gao Yu, kemana kau pergi? Kin Lai sedang menjawab. Tiba-tiba, ia melihat Gao Yu berjalan melewati Liang Song dengan ekspresi muram. Ia sebenarnya berjalan ke arah yang ditinggalkan Xie Jing Xuan dan Ban Hong. Ia buru-buru meninggalkan Tu Zhe dan yang lainnya dan datang ke samping Gao Yu, berkata, Mengapa kau juga di sini? Nak, sebaiknya kau tahu tempatmu. Liang Song menatap Gao Yu dan berteriak dingin. Di seluruh pavilion Nebula, Gao Yu hanya punya satu teman, Kin Lai. Persahabatan antara keduanya telah terjalin di gunung Serigala Surgawi. Ketika ia memperlakukan Tu Zhe, Zuokian, dan yang lainnya, ia selalu mengabaikan mereka dengan wajah dingin, tidak memberikan muka kepada satupun. Namun, setelah Kin Lai datang, dingin di wajah Gao Yu akhirnya sedikit meredah, dan ia mulai menjelaskan kepada Kin Lai. Penatu Waiye dan aku sedang beroperasi di sekitar pinggiran kota Icestone, memburu binatang roh tingkat tinggi. Beberapa waktu lalu, ketika kami membunuh ular piton jiwa es tingkat 2, beberapa saudara kami tewas, dan ular piton jiwa es juga kami bunuh. Saat itu, ada awan hitam yang melayang di atas kami. Benda itu menyedot jiwa ular piton jiwa es, dan jiwa saudara-saudara balai disiplin yang baru saja tewas juga ikut terangkat ke langit oleh awan hitam itu. Kau tahu, seni roh yang kupelajari sedikit istimewa. Orang lain mungkin tidak bisa merasakannya, tetapi aku bisa merasakannya dengan sangat jelas. Kemudian, aku memperhatikan dan menemukan bahwa ketika pertempuran dengan binatang roh berakhir, akan selalu ada awan hitam yang melayang di langit. Setelah awan hitam itu berakhir, awan itu akan menyedot jiwa binatang roh dan praktisi bela diri yang belum segera menghilang dari dunia. Terakhir kali, salah satu saudara balai disiplin hanya terluka parah, tetapi dia tidak mati. Jiwanya juga tersedot. Dengan menggunakan persepsiku terhadap jiwa, aku mengejar mereka dari luar, ke dalam hutan batu, dan ke sini. Ketika aku datang, jiwa dari ketiga binatang roh ini juga telah dihisap oleh awan hitam. Awan hitam itu telah masuk jauh ke dalam hutan batu, jadi aku ingin pergi melihatnya. Aku ingin memahami apa yang telah terjadi. Gaoyu menjelaskan alasannya. Ketika Tuzi, Zuokian, dan gadis-gadis dari sekte bulan air mendengarkan penjelasan Gaoyu, ekspresi mereka semua sedikit berubah. Mereka semua merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak, dan mereka semua merasa tidak nyaman karena penjelasan Gaoyu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku ingat bahwa ketika kita bertarung dengan ketiga binatang roh ini, tampaknya ada sekelompok awan hitam yang mengambang di langit. Na Nuo berseru. Awan hitam adalah keberadaan misterius yang menyedot jiwa. Dia tahu bahwa tidak peduli apakah itu praktisi bela diri atau binatang roh, mereka semua memiliki jiwa. Selain itu, seiring praktisi bela diri dan binatang roh tumbuh lebih kuat, jiwa mereka juga akan tumbuh lebih kuat. Begitu seorang praktisi bela diri berkultivasi ke alam tertentu, mereka perlu mengolah jiwa mereka, dan jiwa yang kuat bahkan dapat meninggalkan tubuh mereka. Namun, begitu seorang praktisi bela diri atau binatang roh meninggal, jiwa mereka perlahan-lahan akan menghilang dan kembali ke dunia. Awan hitam itu mampu mengumpulkan jiwa orang mati sebelum mereka menghilang. Hal ini sedikit aneh, dan membuat rambut semua orang berdiri tegak ketika mereka mendengarnya. Anehnya, Liang Zhong, yang sebelumnya menganggap Gaoyu sebagai pemandangan yang tidak sedap dipandang, sedikit mencerahkan matanya saat ini. Kamu mengatakan bahwa kamu mengejar awan hitam dari pinggiran kota Icestone, dan kamu bisa merasakan gerakannya. Men, Gaoyu menganggup dan kemudian menunjuk ke arah yang jauh di dalam hutan batu. Setelah merenung sejenak, matanya sedikit bergetar, seolah-olah dia juga sedikit gelisah. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, itu ada di dalam, ke arah yang aku tunjuk. Ada juga banyak hal seperti itu. Saat dia mengatakan ini, semua orang merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka, dan mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk Gaoyu. Itu adalah arah yang ditinggalkan Xie Jing Xuan, Ban Hong, dan yang lainnya sebelumnya. 85. Pertempuran di lembah itu tiba-tiba berbalik. Sebelum Qin Lai tiba, Tu Zhe dan Zhuokian penuh luka, sementara Kang Zhe, Han Feng, Cupeng, dan yang lainnya juga dalam situasi genting. Setiap saat, luka baru akan muncul di tubuh mereka. Dan, 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 dan. Terutama Tu Zhe, dia dipaksa oleh Yan Zikian sampai hampir gila, dan sudah punya pikiran untuk menghancurkan tanpa pandang bulu. Namun, semua orang tahu bahwa jika situasi terus berkembang, orang yang akan mati adalah Tu Zhe, bukan Yan Zikian. Jika Tu Zhe terbunuh, Zhuokian tidak akan bisa melarikan diri, dan Kang Zhe beserta yang lainnya juga akan mati. Ini adalah situasi kematian yang pasti. Namun, karena kedatangan Qin Lai, situasi di lembah telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat ini, Tu Zhe memegang pedang panjang baru di tangannya, terus-menerus memadatkan bola-bola cahaya bintang. Bola-bola cahaya itu seperti potongan-potongan kristal besar yang bersinar, membombardir Yan Zikian tanpa pandang bulu. Di tubuh Yan Zikian yang tinggi, sekarang ada lebih dari sepuluh luka yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Jumlah lukanya hampir sebanding dengan jumlah luka yang diterima Tu Zhe dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, Zhuokian, yang telah beralih ke cambuk tulang naga baru, seperti orang yang sama sekali berbeda. Seperti seekor harimau betina, dia benar-benar berhasil mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membuat Fengkei babak belur dan kelelahan. Seluruh tubuh Fengkei penuh dengan bekas cambukan. Perut, bahu, dan darah menetes ke bawah. Setelah Tu Zhe dan Zhuokian beralih ke artefak roh baru, aura mereka meroket dan kekuatan mereka naik ke tingkat yang benar-benar baru. Qin Lai, yang tidak perlu khawatir tentang Tu Zhe dan Zhuokian, pulih dan bergabung dalam pertarungan untuk membantu Han Feng, Kang Zi, dan Chu Peng. Pada tingkat kesembilan dari alam pemurnian tubuh, petir menyambar tubuh Qin Lai dan guntur bergemuruh saat ia menyerang. Dalam pertarungan antara seniman bela diri dengan tingkat yang sama, ia seperti binatang buas yang telah memasuki kawanan domba, dan ia sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dia hampir tidak perlu peduli dengan serangan lawannya. Dia sepenuhnya mengandalkan keunggulan fisiknya yang kuat untuk menyerang ke depan. Seperti kapal besi raksasa, dia dengan paksa menabrak praktisi bela diri Sateret Ice Manor. Mereka yang ditabraknya langsung mundur dengan darah muncrat dari mulut mereka. Saat mereka berhasil berdiri, tubuh mereka mati rasa dan rambut mereka hangus menghitam. Gangguannya telah membebaskan Han Feng, Kang Zi, dan Chu Peng sepenuhnya, yang memungkinkan keunggulan paviliun nebula tumbuh. Aku benar-benar tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, orang-orang dari nebula paviliun akan dibunuh. Namun sekarang, keadaan telah berubah. Situasi pertempuran berubah dengan cepat. Bagaimana ini terjadi? Para gadis dari Sekte Bulan Air berdiskusi dengan suara pelan sambil menyaksikan pertempuran di lembah dengan mata berbinar. Karena dua alat roh dan seorang manusia, mata Nanuo memancarkan cahaya aneh. Dia menatapkin lai dan membisikkan alasannya. Tatapan semua gadis Sekte Bulan Air beralih ke Kin Lai, mata mereka berbinar. Saat ini, semua praktisi bela diri Sateret Ice Manor telah dikalahkan, dan Yan Zikian juga berlumuran darah. Berdasarkan kepribadiannya sebelumnya, begitu dia melihat situasinya buruk, dia akan dengan tenang meminta mundur dan segera membawa yang lain pergi. Tetapi kali ini, dia masih bertahan. Karena gadis-gadis dari Sekte Bulan Air semuanya sedang menonton. Nona, lihatlah Liang Zhong di binatang neter mendalam. Dia sedikit mengernyit. Jika situasi ini terus berlanjut, itu tidak akan baik. Kita tidak bisa memihak satu pihak dan mendiskriminasi pihak lainnya. Sebelumnya, kita tidak mengambil tindakan segera, jadi sikap kita seharusnya sama sekarang. Xie Jing Xuan tidak berniat bergerak. Dia dengan tenang memberi instruksi, awasi dia. Selama dia tidak kehilangan nyawanya, tidak akan ada masalah. Dipahami. Liang Zhong mengangguk lalu turun dari binatang neter mendalam. Ia berjalan santai menuju pusat lembah, menghampiri para petarung pavilion nebula dan istana es hancur, dan terus mengamati dengan ekspresi santai. Kedatangannya tidak menarik perhatian pemuda-pemuda nebula pavilion dari Sateret Ice Manor, tetapi menarik perhatian gadis-gadis dari Water Moon Sack. Suster Nanuo berseru lembut. Nanuo menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak tahu latar belakang dan identitas Liang Zhong. Dia menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada para suster di belakangnya agar tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu dan melihat. Gadis-gadis sekte bulan air tiba-tiba terdiam. Retakan. Suara tulang patah terdengar dari dada praktisi bela diri Sateret Ice Manor yang pernah bertarung dengan cupeng. Tubuh orang ini melayang sejauh 2 meter, dan saat mendarat, seluruh tubuhnya kejang-kejang karena listrik menyembur keluar dari matanya. Qin Lai melangkah maju dengan ekspresi gelap, bersiap untuk membunuh. Pada saat ini, Liang Zhong tiba-tiba muncul di depannya dan menggelengkan kepalanya pelan. Qin Lai mengerutkan kening. Mengapa dia tidak peduli sebelumnya? Jika Tuze benar-benar berada di ambang kematian, Liang Zhong dengan tenang berkata, Aku juga peduli. Asal dia tidak mati? Tidak apa-apa, kan? Qin Lai bertanya lagi. Liang Zhong mengangguk. Qin Lai segera berbalik dan menatap praktisi bela diri Sateret Ice Manor lainnya. Sambil tertawa sinis, dia menerkam lagi. Retak-retak-retak. Suara tulang patah yang menusuk tulang terdengar dari arahnya. Wajah gadis-gadis sekte bulan air yang mendengar suara ini semuanya menjadi sedikit pucat. Qin Lai seperti kereta lapis baja berat saat ia menabrak tulang orang itu, menyebabkan darah orang itu menyembur keluar seperti air mancur. Liang Zhong terdiam dan menatap ke arah Xie Jing Xuan tanpa daya. Namun, dia mendapati Xie Jing Xuan tidak bereaksi apapun, seolah-olah dia diam-diam menyetujui tindakan kejam Qin Lai. Wu-wu-wu. Raungan menyakitkan keluar dari mulut Yan Qing Song, tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Pada tahap awal pertempuran antara Yan Qing Song dan Gao Yu, tidak ada yang menarik untuk disaksikan. Kedua belah pihak tampaknya berimbang, dan tidak ada yang dirugikan. Karena itu, pertarungan antara kedua orang ini lambat laun diabaikan oleh semua orang. Namun, entah mengapa, mata Yan Qing Song berkilat ketakutan dan dia terus mundur seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Di leher Yan Qing Song, ada awan kelabu yang terus-menerus mengencang seperti kerah. Dari dalam awan itu terdengar lolongan hantu yang mengerikan dan melengking, menyebabkan siapapun merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam neraka yang paling dalam. Tubuh Gao Yu dikelilingi oleh lingkaran asap hitam, dan di dalam asap hitam itu, tampak ada roh-roh pendendam dan hantu-hantu yang melayang. Matanya gelap dan jahat, memancarkan perasaan yang sangat jahat. Liang Zhong dan Xie Jing Xuan, yang berada di profan Neterbis, menyadari ketidaknormalan Gao Yu, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Liang Zhong berteriak pelan, mengabaikan bagaimana Kin Lai menghancurkan praktisi bela diri Sateret Ice Manor, dia tiba-tiba menerkam ke arah Gao Yu dan berteriak, Nak, tahu kapan harus berhenti. Dia tiba-tiba muncul di antara Gao Yu dan Yan Qing Song. Kalung awan hantu yang melilit leher Yan Qing Song tiba-tiba terbang dan menghilang ke dalam asap hitam di sekitar Gao Yu begitu dia tiba. Yan Qing Song menggumamkan beberapa kata yang tidak diketahui saat dia mundur berulang kali. Matanya dipenuhi rasa takut, dan tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah diserang oleh roh jahat dan melukai jiwanya. Siapa kamu berani ikut campur dalam urusan orang lain? Wajah Gao Yu gelap, dan ratapan roh pendendam keluar dari cincin berwajah ogre di tangannya. Kemudian, gumpalan asap abu-abu terbang menuju dada Liang Zhong. Tatapan mata Liang Zhong berubah dingin. Tiba-tiba dia mendengus dan menyemburkan sinar hijau. Cahaya hijau itu bagaikan air terjun, bagaikan bila cahaya tajam yang memotong bola-bola udara menjadi beberapa bagian. Wajah Gao Yu memucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menatap Liang Zhong dengan penuh kebencian, tetapi dia tidak berani melanjutkan serangannya. Semua orang berhenti, siapa yang mengizinkanmu bertarung? Tepat pada saat ini, suara laki-laki yang dalam terdengar dari pintu masuk. Seorang pria parubaya berpakaian seragam olah Shen Luo menyerbu masuk dengan marah. Di belakangnya ada sekitar selusin praktisi bela diri Dark Asura Hall. Saat orang-orang ini tiba, mereka segera menghentikan pertempuran sengit antara Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion. Liang Zhong mendengus dingin. Ketika lelaki setengah bayak itu mendengar suara Liang Zhong, dia tiba-tiba bereaksi dan melihat ke sudut tempat Gao Yu dan Yan King Song sedang bertarung. Kemudian, dengan terkejut, dia datang dan membungkuk dengan hormat, Tuan Liang, kapan Anda kembali, Tuan? Sambil mendengus, wajah Liang Zhong tampak dingin saat dia menatap Xie Jing Xuan di kejauhan. Apakah dia tidak punya mata? Kelompok praktisi bela diri Dark Asura Hall tiba-tiba bereaksi. Mereka, yang baru saja menghentikan pertempuran antara Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion, bergegas ke sisi binatang neter mendalam milik Xie Jing Xuan. Mereka semua membungkuk dan memberi hormat, Salam, Tuan. Qin Lai, Tuze, Nanuo, dan yang lainnya tertegun dan melihat ke arah Xie Jing Xuan. Di atas binatang neter mendalam, Xie Jing Xuan menganggup dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ban Hong, bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Ini menjadi lebih buruk. Pria parubaya bernama Ban Hong adalah pemimpin praktisi bela diri Aula Asura kegelapan yang bertugas menjaga hutan batu surgawi. Dia mempertahankan sikap hormatnya dan berkata dengan hormat, situasinya bahkan lebih buruk daripada saat Tuan pergi. Tuze, Nanuo, dan yang lainnya terdiam. Mereka tahu bahwa kedalaman hutan batu surgawi selalu dijaga oleh orang-orang Aula Asura kegelapan. Mereka tidak diizinkan memasuki kedalaman hutan batu tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang aneh di kedalaman hutan batu itu. Namun, mereka sudah menduga sejak lama bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di kedalaman hutan batu itu. Kalau tidak, Dark Asura Hall tidak akan mengirim seseorang untuk menjaga tempat ini. Jika itu hanya binatang roh tingkat dua, kekuatan empat jenius hebat saja sudah cukup untuk menghadapinya. Tentu saja, ada yang aneh tentang Dark Asura Hall yang mengirim orang ke sini. Sekarang, mendengarkan percakapan Ban Hong dan Xie Jing Suan, mereka akhirnya mengerti bahwa ada seseorang yang bahkan lebih kuat daripada Ban Hong di sini. Xie Jing Suan adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab di sini, dan Ban Hong jelas hanya bawahannya. Mereka akhirnya memastikan bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di kedalaman hutan batu itu. Tatapan mata Xie Jing Suan yang jernih menyapu wajah Kin Lai, Tu Zhe, Yan Zikian, Nanuo, Zhuokian, dan yang lainnya di lembah. Setiap orang yang dilihatnya menunjukkan ekspresi kagum dan membungkus sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Jika Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion mulai bertarung lagi di hutan batu, orang pertama yang memprovokasi akan langsung dibunuh. Ekspresinya dingin saat dia memperingatkan dengan tegas. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah token dan mengangkatnya, sambil berkata, Water Moon Sack, Crimson Flame Association, Sateret Ice Manor, Nebula Pavilion, dan empat jenius besar teruslah beroperasi di pinggiran hutan batu. Kalian dapat terus memburu binatang buas, tetapi kalian tidak diizinkan memasuki area terlarang yang ditetapkan oleh Dark Asura Hall. Apakah kalian mengerti? Mereka mengerti. Tu Zhe, Yan Zikian, dan Nanuo mengangguk serempak, tidak berani ragu sedikitpun. Mereka melihat dengan jelas bahwa token di tangan Xie Jingsuan adalah token identitas Departemen dalam negeri Dark Asura Hall. Itu adalah sebuah tanda yang menuntut nyawa mereka. Bahkan jika Xie Jingsuan ingin mereka mati sekarang, mereka tidak dapat menentang perintahnya. Kalian semua, tetaplah di sini. Kin Lai, ikutlah dengan kami. Xie Jingsuan berkata lagi. Mata semua orang dipenuhi dengan keheranan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Kin Lai lagi. Mereka semua penasaran, ingin tahu seperti apa hubungan Kin Lai dengan orang yang bertanggung jawab atas Dark Asura Hall. 86. Bisakah kau mengizinkanku tinggal lebih lama? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepada Tu Zhe dan Zhuokian. Kata Kin Lai. Xie Jingsuan meliriknya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Ban Hong, ikut aku. Aku ingin tahu situasi terkini. Dia menunggangi profan Neter Bis dan menuju ke kedalaman hutan batu. Di tengah hutan batu yang terjal, ada beberapa jalan yang sulit dilalui oleh para praktisi bela diri, tetapi binatang Neter mendalam berjalan seolah-olah di tanah datar dan terbang. Ban Hong membawa sekelompok praktisi bela diri Aula Asura Kegelapan dan membungkuk kepada Liang Zhong sebelum mengikuti di belakang Xie Jingsuan dan pergi. Liang Zhong untuk sementara tetap tinggal di belakang. Dia menyipitkan matanya dan mengerutkan kening saat dia mengamati Gaoyu. Pandangannya tertuju pada asap hitam yang mengelilingi tubuh Gaoyu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Yan Zikian dan mereka yang terluka dari sateret Ice Manor semuanya memasang ekspresi buruk saat mereka saling mendukum dan berjalan bersama. Dada Yan Zikian dan Feng Kai berlumuran darah dan ada luka dalam di bahu dan perut mereka. Saat ini, mereka semua memasang ekspresi muram saat mereka sibuk membalut luka mereka. Yan Qing Song adalah yang paling menyedihkan. Dia tampaknya belum terbangun dari ilusinya. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong dan ketakutan, dan dia masih mengucapkan beberapa kata yang tidak diketahui tanpa sadar. Situasi Tuze dan Zuo Kian tidak jauh lebih baik daripada kelompok Yan Zikian. Mereka juga penuh luka dan sibuk merawatnya. Namun, tidak seperti kelompok Yan Zikian, Tuze dan Zuo Kian sama-sama bersemangat. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Mereka menggenggam erat artefak roh baru di tangan mereka, yaitu Longlet dan Dragon Bone Whip. Keduanya tidak sanggup berpisah dengan benda-benda itu, tidak ingin melepaskannya bahkan untuk sesaat. Seolah-olah mereka sedang menjalani hidup mereka sendiri. Kin Lai, ini, pedang panjang ini. Mata Tuze merah saat dia menatapnya dalam-dalam. Wajahnya penuh kegembiraan seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terlalu bersemangat dan tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Zuo Kian melangkah maju, dia menepuk bahu Kin Lai dengan kuat, dan wajah cantiknya penuh dengan senyuman. Kin Lai, bukankah Tuan Lu gagal menyempurnakan pedang panjang dan cambuk tulang naga? Mengapa saat kedua benda cacat ini jatuh ke tanganmu, seolah-olah benda itu telah diaktifkan kembali? Si gendut kecil Kang Zi mengajukan pertanyaan atas nama kedua orang lainnya. Yan Zikian dan Feng Kei dari satiret Ice Manor sedang mengobati luka mereka. Setelah mendengar kata-kata Kang Zi, mereka juga tercengang dan menoleh. Diaktifkan kembali. Di pihak sekte bulan air, Nanuo dan teman-temannya juga tercengang. Mata mereka yang cerah juga tertuju pada Kin Lai, dan keraguan muncul di hati mereka, apakah ini semua karena dia? Diagram roh dari pedang panjang dan cambuk tulang naga belum lengkap. Saya hanya meminta seseorang untuk membantu saya menyelesaikannya. Di tengah-tengah pidatonya, Kin Lai tiba-tiba teringat peringatan Limu. Dia berkata bahwa mengenai masalah diagram roh, dia seharusnya tidak mengatakan bahwa dia telah menyelesaikannya sendiri. Dia berkata bahwa itu akan terlalu mengejutkan dan tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah meminta seseorang untuk melengkapi diagram roh, seluruh wajah Tu Z berseri-seri. Orang itu, orang itu jelas merupakan ahli seni yang paling hebat. Dia mampu menyelesaikan diagram roh yang tidak dapat disatukan dengan sempurna oleh guru Lu, dan hasilnya sungguh luar biasa. Dia benar-benar seorang perajin yang luar biasa. Tu Z sedikit tidak koheren. Karena dia sangat, sangat menyukai pedang panjang ini. Dia sekarang yakin bahwa ini adalah artefak roh impiannya, harta karun utama yang hanya ada untuknya. Keahliannya dalam menempa artefak jelas melampaui Master Lu. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berhasil menyelesaikan diagram itu. Zuo Kian juga 100% yakin. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, Kin Lai, jika kamu kenal orang seperti itu, kenapa kamu merendahkan dirimu untuk menjadi asisten guru Yao? Eh, ini, ini. Kin Lai tergagap. Adik kecil, bisakah kau meminjamkanku pedang panjang itu? Aku hanya ingin melihatnya. Di sisi lain, Liang Zhong tampak memikirkan sesuatu. Tubuhnya berkelebat, dan dia muncul seperti hantu dari sisi Gao Yu. Dia mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya ke arah Tu Z. Dia adalah anggota Dark Asura Hall, dan bahkan Ban Hong memanggilnya Tuan Liang. Tu Z tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah ragu sejenak, dia dengan patuh menyerahkan pedang panjang itu. Liang Zhong mengambil pedang itu, menyipitkan matanya, dan merasakannya selama beberapa detik. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia menyerahkan pedang panjang itu kembali kepada Tu Z. Kemudian, dia berkata kepada Zhu O'ian, gadis kecil, pinjamkan aku cambuk itu juga. Hati-hati, jangan sampai merusaknya. Zhu O'ian dengan enggan menyerahkan cambuk tulang naga. Gerakannya sangat hati-hati, seolah-olah dia menganggapnya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Jangan khawatir. Liang Zhong menghiburnya, mengambil cambuk itu, dan mengamatinya dengan mata menyipit. Matanya menunjukkan keterkejutan, lalu dia mengembalikan cambuk tulang naga itu kepada pemiliknya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, menganggup kepada yang lain, dan berjalan kembali ke sisi Gao Yu sambil mengerutkan kening. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, Liang Zhong tampak merasa lega, seolah dia telah memahami inti permasalahannya. Ayo pergi. Yan Zikian hanya mengobati lukanya, berdiri dengan ekspresi dingin, dan membantu para praktisi bela diri Sateret Ice Manor bersama Feng Kai saat mereka berjalan keluar dari lembah. Kamu tidak menginginkan barang-barangmu lagi, kata Nanuo lembut. Tiga binatang roh tingkat dua di lembah itu ditemukan oleh kami terlebih dahulu. Yan Qing Song hanya mengikuti kami dan memperoleh petunjuk dari kami. Kang Zi mendengus dan melihat mayat tiga binatang roh itu. Jadi, setidaknya setengah dari binatang roh di sini adalah milik kita, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Sateret Ice Manor. Benar sekali. Semangat Tu Z terguncang, dan kekesalannya sebelumnya pun sirna. Sambil memegang pedang panjang yang berkilau, dia berkata dengan angkuh, bagian Sateret Ice Manor akan menjadi milik nebula pavilion kita. Tu Z, kau punya nyali. Mata Yan Zikian memerah, dan wajah para praktisi bela diri Sateret Ice Manor juga berkerut, tampak seperti mereka ingin terus bertarung sampai mati. Bagaimana mungkin kau tidak menerimanya? Zuo Kian mengeluarkan cambuk tulang naga, dan aura pembunuh muncul di mata Phoenix-nya. Bukankah kau sudah melakukan ini berkali-kali. Dalam dua bulan terakhir, katakan padaku, berapa banyak rampasan perang yang telah kau curi dari tangan kami. Bagaimana mungkin kau tidak menerimanya sekarang saat giliran kami tiba? Dengan ayunan cambuk tulang naga, naga angin terbentuk dengan suara mendesing. Jika kau tidak menerimanya, maka mintalah cambuk di tanganku. Sebelumnya, karena Tuzze dan Zuo Kian bukan lawan Yan Zikian dan Fengkai, orang-orang Sateret Ice Manor telah mengawasi Tuzze dan yang lainnya dengan sengaja mencoba untuk menimbulkan masalah. Begitu Tuzze dan yang lainnya membunuh binatang roh, mereka akan segera melompat keluar dan mengatakan bahwa mereka lah yang mengejar mereka terlebih dahulu, memaksa Tuzze dan yang lainnya untuk menyerah pada rampasan perang. Kini keadaan telah terbalik, Tuzze dan Zuo Kian akhirnya berada di pihak yang lebih unggul, dan mereka juga belajar dari gerakan Sateret Ice Manor dan akhirnya melampiaskan kemarahan mereka. Bagus, sangat bagus. Wajah Yan Zikian sedingin es, dan dia menatap keduanya dalam-dalam selama beberapa saat sebelum akhirnya menatap Kin Lai. Menganggukkan kepalanya, dia berkata, Kin Lai, Kin Lai. Dia berulang kali memanggil nama Kin Lai dengan suara pelan saat dia memimpin Fengkai dan para praktisi bela diri Sateret Ice Manor lainnya keluar dari lembah dengan kepala tertunduk. Semua orang bisa mendengar kebencian yang mendalam dalam suaranya ketika dia memanggil Kin Lai. Tidak seorang pun meragukan bahwa jika Kin Lai jatuh ke tangannya suatu hari nanti, dia pasti akan diperlakukan dengan sangat kejam. Orang-orang Sateret Ice Manor, mereka meninggalkan lembah itu. Zuo Kian tiba-tiba menatap Nanuo. Tidak masalah, Nanuo mengangkat bahunya. Bagaimanapun, bahan-bahan roh yang seharusnya diberikan kepada Sateret Ice Manor hanyalah sebagian dari bahan-bahan roh Poison Skala Scorpion dan Golden Hyret Ape. Hehehe, mereka tidak keberatan. Karena mereka sudah menyerah sendiri, apalagi yang bisa dikatakan Sekte Bulan Air Kita. Itu bagus. Zuo Kian tampaknya tidak menyukai Nanuo. Dia mendengus dingin dan mengangguk sedikit. Kin Lai, bocah nakal, kau benar-benar datang di waktu yang tepat. Pada saat ini, Tu Zhe, Kang Zhe, dan yang lainnya akhirnya bersorak kegirangan. Satu persatu, mereka bergantian memeluk erat Kin Lai, melampiaskan kegembiraan di hati mereka dengan cara yang jantan. Sangat cepat, Tu Zhe, Kang Zhe, dan Cupeng bergantian memeluk Kin Lai. Zuo Kian tertawa kecil. Di bawah tatapan mata Tu Zhe, Kang Zhe, dan yang lainnya, dia berjalan ke arah Kin Lai dan memeluknya erat-erat. Bibirnya yang harum bergerak mendekati telinga Kin Lai, dan dia berkata dengan suara rendah, Terima kasih. Kemudian dia melepaskannya sambil tersenyum tipis, sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Tu Zhe lalu bertanya, ada apa dengan orang dari Aula Asura kegelapan itu? Kenapa kau mengikutinya ke sini? Gao Yu, kamu mau ke mana? Kin Lai sedang menjawab. Tiba-tiba, dia melihat Gao Yu berjalan melewati Liang Zhong dengan ekspresi gelap. Dia benar-benar berjalan ke arah yang ditinggalkan Xie Jing Xuan dan Ban Hong. Dia buru-buru meninggalkan Tu Zhe dan yang lainnya dan datang ke samping Gao Yu, berkata, Mengapa kamu juga di sini? Bocah nakal, lebih baik kau tahu tempatmu. Liang Zhong menatap Gao Yu dan berteriak dingin. Di seluruh pavilion nebula, Gao Yu hanya punya satu teman, Kin Lai. Persahabatan antara keduanya telah terjalin di gunung Celestial Wolf. Ketika ia memperlakukan Tu Zhe, Zhuokian, dan yang lainnya, ia selalu mengabaikan mereka dengan ekspresi dingin, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, setelah Kin Lai datang, rasa dingin di wajah Gao Yu akhirnya sedikit meredah, dan dia mulai menjelaskan kepada Kin Lai. Penatua Ye dan aku sedang aktif di pinggiran kota Icestone, memburu binatang roh tingkat tinggi. Beberapa waktu lalu, ketika kami membunuh ular piton jiwa es tingkat dua, beberapa saudara kami tewas, dan ular piton jiwa es itu juga kami bunuh. Saat itu, ada awan hitam melayang di atas kami. Benda itu telah mengambil jiwa es sol piton, dan jiwa saudara-saudara aulah disiplin yang baru saja meninggal juga dibawa ke langit oleh awan hitam. Tahukah kau, seni roh yang aku kembangkan sedikit istimewa. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi saya merasakannya dengan sangat jelas. Kemudian saya perhatikan dan temukan bahwa ketika pertarungan dengan makhluk roh berakhir, selalu ada awan hitam yang mengambang di langit. Setelah awan hitam itu berakhir, ia akan menyerap jiwa binatang buas segera menghilang dari dunia. Terakhir kali, salah satu saudara balai disiplin hanya terluka parah, tetapi ia tidak mati. Jiwanya juga diambil. Mengandalkan kemampuanku merasakan jiwa, aku mengejarnya dari luar, ke dalam hutan batu, dan sampai di sini. Ketika aku tiba, jiwa ketiga binatang roh itu juga tersedot oleh awan hitam. Awan hitam itu telah masuk jauh ke dalam hutan batu, dan aku ingin melihat situasinya. Aku ingin memahami apa yang telah terjadi. Gaoyu menjelaskan alasannya. Ketika Tuzi, Zuokian, dan gadis-gadis dari Sekte Bulan Air mendengar penjelasan Gaoyu, ekspresi mereka semua berubah sedikit. Mereka semua merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, dan mereka semua merasa tidak nyaman karena penjelasan Gaoyu. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, ketika kami bertarung melawan ketiga binatang roh ini, tampaknya ada awan hitam yang mengambang di langit. Nanuo berseru. Awan hitam adalah keberadaan misterius yang dapat menyerap jiwa. Kinlai juga merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa baik praktisi bela diri maupun binatang roh memiliki jiwa, dan seiring praktisi bela diri dan binatang roh tumbuh lebih kuat, jiwa mereka juga akan tumbuh lebih kuat. Ketika seorang praktisi bela diri berkultivasi ke alam tertentu, mereka perlu mengolah jiwa mereka, dan jiwa yang kuat bahkan dapat meninggalkan tubuh mereka. Namun, saat seorang praktisi bela diri atau mahluk roh meninggal, jiwa mereka perlahan akan menghilang dan kembali ke dunia. Awan hitam itu mampu mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati sebelum mereka menghilang. Hal ini agak aneh, dan membuat rambut semua orang berdiri tegak. Anehnya, Liang Zhong, yang sebelumnya tidak menyukai Gao Yu, matanya berbinar. Kamu mengatakan bahwa kamu mengejar awan hitam itu dari pinggiran kota Icestone, dan kamu bisa merasakan pergerakannya. MN, Gao Yu mengangguk lalu menunjuk ke arah yang jauh di dalam hutan batu. Setelah berpikir sejenak, matanya sedikit bergetar, seolah-olah dia juga sedikit gelisah. Namun, dia masih menggetakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, di dalam, ke arah yang aku tunjuk. Ada juga, ada banyak hal seperti itu. Ketika dia mengatakan hal ini, semua orang merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka dan melihat ke arah yang ditunjuk Gao Yu. Itu adalah arah yang ditinggalkan Xie Jing Xuan, Ban Hong, dan yang lainnya. 87. Qin Lai, Tu Zenano, dan yang lainnya semua terkejut dalam hati oleh kata-kata Gao Yu dan melihat ke arah yang ditunjuk Gao Yu. Pada saat ini, Liang Zhong tiba-tiba berbicara. Namamu Gao Yu, kan? Baiklah, kamu bisa pergi bersama Qin Lai dan diizinkan memasuki kedalaman hutan batu untuk bekerja sama dengan operasi kami. Wajah Gao Yu menjadi gelap. Operasi apa? Anda akan mengetahuinya secara alami. Liang Zhong mengerutkan kening. Kamu adalah anggota pavilion Nebula, jadi kamu harus mendengarkan perintah kami. Kamu dan Qin Lai akan ikut denganku. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Men, kamu tentu akan mengerti hal-hal yang membuatmu penasaran saat kamu sampai di sana. Kamu akan tahu apa awan hitam itu. Selesai, Liang Zhong berjalan menuju kedalaman hutan batu dan memberi isyarat agar Qin Lai dan Gao Yu mengikuti. Qin Lai, apa yang terjadi? Tu Ze bertanya dengan heran. Zuo Zenano dan yang lainnya juga memandangnya, berharap dia bisa mengungkapkan beberapa informasi untuk menghilangkan keraguan di hati semua orang. Saya pun tidak begitu yakin. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Melihat ekspresi Liang Zhong yang tidak sabar, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa memberitahu Gao Yu, dan mereka berdua mengikuti di belakang binatang neter mendalam Liang Zhong, menuju ke kedalaman hutan batu. Tu Ze, apakah dia dari pavilion Nebula? Kurasa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Dari mana dia berasal? Setelah Qin Lai dan Gao Yu pergi, mata Nanuo menoleh dan menatap Zhuokian. Dia bertanya sambil tersenyum, mungkinkah dia juga dikirim dari aula asura kegelapan dan datang ke pavilion Nebula untuk berlatih seperti dia? Dia putra bangsawan yang mana? Gadis-gadis dari sekte bulan air juga datang dan mengobrol. Kedatangan Qin Lai telah membalikkan keadaan kekalahan Tu Ze dan yang lainnya. Dia bahkan berhasil memperbaiki artefak roh milik Tu Ze dan Zhuokian yang hancur. Qin Lai juga mengikuti Xie Jingsuan dan tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Dark Asura Hall. Mereka tentu saja berpikir bahwa Qin Lai memiliki kelahiran luar biasa seperti Zhuokian. Mereka bahkan berpikir bahwa identitas Qin Lai bahkan lebih tinggi. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tanpa menunggu jawaban Tu Ze, Zhuokian mendengu selalu mengerutkan kening. Dia segera membagikan bahan-bahan spiritual. Kita masih perlu mencari tempat untuk menyembuhkan luka-luka kita, jadi kita tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Ekspresi Nanuo berubah sedikit dingin. Mayat-mayat binatang roh semuanya ada di sini. Sateret Ice Manor telah memotong sebagian dari mereka, jadi sisanya bisa melakukannya sendiri. Cu Pengkang dan Zhuokian memerintahkan, kalian berdua selesaikan sisa pekerjaan. Ayo kita pergi dari sini sebentar lagi. Jangan buang-buang waktu. Kang Zi, Han Feng, dan yang lainnya awalnya ingin berbicara dengan gadis sekte bulan air untuk sementara waktu, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhuokian, mereka hanya bisa bertindak tidak berdaya. Tu Ze duduk bersila. Dia menelan beberapa pil untuk memulihkan luka-lukanya. Mata Nanuo yang cerah menatap mereka sebentar. Dia tampak merasa bosan dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia menunggu dengan tenang bersama sekelompok gadis di sampingnya. Qin Lai dan Gao Yu mengikuti binatang neter mendalam milik Liang Song. Mereka melewati puncak batu yang tinggi dan tiba di suatu tempat di mana batu-batu aneh berdiri seperti pedang. Karya ini, batu-batu itu lurus seperti pedang, dan ujung pedangnya menembus langit. Sekilas, itu tampak seperti hutan pedang yang dibentuk oleh pedang-pedang raksasa. Udara di sekitarnya padat, membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, energi roh dunia di sini sangat padat, jauh lebih baik daripada tempat lain di hutan batu. Di bawah batu yang menyerupai pedang, si Ye Jing Suan masih duduk di atas binatang neter mendalam, mendengarkan laporan Ban Hong. Ada banyak praktisi bela diri Dark Asura Hall di sekitar. Mereka semua menyebar, masing-masing dengan hormat. Akan tetapi, ada kekhawatiran yang jelas di alis mereka, seolah-olah mereka sedang pusing memikirkan sesuatu. Melihat Liang Song membawa Kin Lai dan Gao Yu, si Ye Jing Suan sedikit terkejut. Pertama-tama dia menghentikan Ban Hong dari berbicara dan menyuruhnya menjauh. Kemudian, dia memberi isyarat kepada Liang Song untuk datang. Liang Song menunggangi binatang neter mendalam dan bergerak maju. Mengetahui apa yang ingin ditanyakannya, dia pertama-tama menjelaskan, anak itu bernama Gao Yu. Dia telah mengejar pecahan jiwa binatang pemakan jiwa dari pinggiran kota Icestone sampai ke sini. Anak itu berkata dia bisa merasakan keberadaan pecahan jiwa binatang pemakan jiwa. Tadi, saat kita di luar, dia menunjukkan tempat-tempat yang perlu kita fokuskan dan berkata bahwa ada lebih banyak pecahan jiwa binatang pemakan jiwa di sana. Mata si Ye Jing Suan sedikit berbinar saat dia melihat lokasi Gao Yu dari jauh. Persepsinya tentang tubuh jiwa sangat tajam. Men, seni roh yang dikembangkan anak itu istimewa. Sepertinya itu adalah jenis seni yang dapat mengendalikan roh pendendam. Liang Zhong merendahkan suaranya. Seni roh semacam ini sangat langka, sulit untuk diolah, dan sangat sulit untuk mencapai hasil yang hebat. Bahkan di Aula Dark Asura, hanya ada sedikit orang yang ahli dalam seni roh aneh dan jahat semacam ini. Aku merasa dia mungkin berguna, jadi aku membawanya ke sini. Si Ye Jing Suan sedikit mengangguk. Nona, saya baru saja memeriksa dan menemukan bahwa diagram roh yang diperbaiki dalam artefak roh Tu Ze dan Zhuokian dibuat oleh orang yang sama dengan diagram roh di dalam tablet juling. Liang Zhong berkata dengan suara rendah. Men, Si Ye Jing Suan tidak mengerti. Seperti ini, Liang Zhong menjelaskan bahwa artefak roh Tu Ze dan Zhuokian telah disempurnakan oleh Guru Besarlu, tetapi ada yang tidak beres selama prosesnya. Tampaknya diagram roh saling bertentangan. Akibatnya, Guru Besarlu tidak berhasil menempa kedua artefak roh tersebut, menyebabkannya menjadi rusak. Qin Lai kemudian mengambil dua artefak yang rusak itu dan berkata bahwa dia akan meminta bantuan seseorang untuk memperbaiki diagram roh itu. Kemudian, dalam perjalanan ini, dia mengembalikan dua artefak roh ke tangan Tu Ze dan Zhuokian. Sambil berhenti sejenak, Liang Zhong berkata, Kau lihat hasilnya. Kedua artefak roh itu sangat cocok dengan seni roh Tu Ze dan Zhuokian. Seolah-olah mereka memang dilahirkan untuk mereka, seolah-olah mereka bisa menjadi bagian dari tubuh mereka. Mata Xie Jing Suan berbinar. Kamu mengatakan, He he, pemilik toko Li tampaknya seorang perajin yang hebat. Rasa hormat tampak di wajah Liang Zhong. Dia mampu menghidupkan kembali artefak roh yang gagal ditempa oleh Guru Besarlu. Keterampilan orang ini dalam menempa artefak jelas lebih tinggi dari Guru Besarlu. Itu dia, Xie Jing Suan bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja itu dia, Liang Zhong sangat yakin. Aku sudah lama menduga bahwa tablet juling berasal dari tangan Limu. Paviliun persenjataan bahkan tidak memiliki benda seunik itu, dan kami belum pernah melihatnya di tempat lain. Dari mana Limu mendapatkannya? Sekarang, diagram roh di dalam dua artefak roh itu persis sama dengan yang ada di dalam juling tablet. Bukankah itu berarti ada yang salah? Xie Jing Suan berpikir sejenak dan menganggup pelan. Sepertinya begitu. Lain kali kita pergi ke toko Li, kita harus lebih berhati-hati. Seorang perajin yang ulung pasti memiliki latar belakang yang hebat. Ekspresi Liang Zhong serius. Aku juga akan meminta orang untuk menyelidiki identitas asli Limu ini. Saya akan melihat apa latar belakangnya. Men, kalau kita punya juling tablet lebih banyak, kita seharusnya bisa sedikit lebih santai kali ini. Kata Xie Jing Suan. Nona, bagaimana keadaannya sekarang? Liang Zhong bertanya. Lihat sendiri, Xie Jing Suan menghela nafas pelan. Ekspresi Liang Zhong menjadi berat. Tiba-tiba dia terbang dari binatang neter mendalam dan memanjat puncak batu terbesar seperti keraroh. Dia segera berdiri di puncak-puncak batu dan melihat kekejauhan puluhan meter di atas tanah. Melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat suatu area jauh di dalam hutan batu. Itu tertutup awan hitam tebal, dan dia tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Awan hitam itu menggeliat seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Mereka memancarkan aura dingin dan jahat, meskipun mereka berada sangat jauh. Liang Zhong bisa merasakan getaran mengerikan dari dalam. Di luar area itu, ada banyak binatang roh dalam satu lingkaran, dan banyak dari mereka adalah tingkat dua. Binatang roh itu berkumpul di sekitar awan hitam, menghalangi jalan masuk. Jika mereka ingin memasuki area dengan awan hitam tebal, mereka harus membunuh binatang roh dan setidaknya membuka jalan. Alis Liang Zhong berkerut dalam. Dengan perkiraan kasar, ia menemukan bahwa ada beberapa ratus binatang roh peringkat 1 dan 20 hingga 30 binatang roh peringkat 2. Mereka mencoba untuk membuka jalan. Ini adalah tugas yang sulit, dan mungkin tidak akan mudah. Setelah mengamati sebentar, Alis Liang Zhong berkerut dan dia berkata, situasinya tidak optimis. MN, kami tidak membawa banyak orang, dan kami tidak menyangka begitu banyak makhluk roh berkumpul di sini. Bahkan mungkin tidak mudah untuk membuka jalan masuk. Xie Jing Xuan berpikir sejenak dan berkata, kita perlu menggunakan Tuzenano dan yang lainnya juga. Apa yang Nona inginkan dari mereka? Liang Zhong bertanya dengan hormat. Pancing sebagian makhluk roh yang berkumpul di sana. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh sebagian dan berbagi tekanan dengan kita. Ekspresi Xie Jing Xuan tampak acuh-ta'acuh saat dia berkata dengan tenang, kita tidak bisa menggunakan terlalu banyak energi pada binatang buas itu. Kita tidak bisa membuang terlalu banyak energi. Binatang pemakan jiwa adalah tujuan kita dan misi terpenting dari perjalanan ini. Para junior itu terlalu lemah. Jika mereka benar-benar membuat marah binatang buas, kerugiannya akan besar. Liang Zhong berkata dengan khawatir. Di jalan ini setiap orang harus maju dengan susah payah dan menghadapi tantangan kematian setiap saat. Saya tahu sangat sulit bagi mereka untuk menggerakkan binatang roh, tetapi kami tidak punya metode yang lebih baik. Xie Jing Xuan sedikit tidak berdaya. Ia berpikir sejenak lalu berkata, Saat aku berusia 10 tahun, aku bertarung sendirian di tingkat pertama medan perang nether. Aku telah berkali-kali melewati gerbang neraka. Tanpa mengalami baptisan darah, orang-orang ini tidak dapat bertahan hidup dan tidak akan pernah dapat melangkah ke olah asura kegelapan selama sisa hidup mereka. Mereka tidak dapat membantu kita. Dipahami, Liang Zhong mendengarkan sebentar, mendesah dalam hati, lalu menganggup pelan. Aku akan mengaturnya. Enam jam kemudian, Xiong Ba dari Asosiasi Api Merah, Nanuo dari Sekte Bulan Air, Yan Zikian yang baru saja selesai mengobati lukanya, Tuze, Zhuokian, dan yang lainnya semuanya muncul di area ini. Para elit dari seluruh penjuru berkumpul. Qin Lai dan Gao Yu juga ada di sana. Mereka semua tampak terkejut saat melihat Liang Zhong yang telah mengumpulkan semua orang. Awalnya, kami tidak berencana untuk membiarkanmu berpartisipasi, tetapi situasinya tidak baik. Kami perlu meminjam kekuatanmu dan memintamu membantu mengurangi tekanan dari makhluk roh. Liang Zhong datang ke depan keempat elit dan duduk tinggi di binatang nether mendalam. Ia berkata, seekor binatang pemakan jiwa entah bagaimana lolos dari medan perang nether. Memanfaatkan pertempuran yang kacau antara binatang roh dan praktisi bela diri dari pegunungan arktik, binatang pemakan jiwa ini melahap jiwa dan berevolusi dengan cepat, kekuatannya meningkat dengan cepat. Binatang pemakan jiwa adalah binatang roh dari medan perang nether. Binatang pemakan jiwa ini memiliki kemampuan untuk berevolusi dengan cepat. Semakin banyak jiwa yang ditelannya, semakin kuat jadinya. Binatang ini dapat berevolusi hampir tanpa batas. Ketika binatang pemakan jiwa mencapai peringkat tiga, ia memiliki kemampuan untuk membelah jiwanya. Jiwa utamanya dapat terbagi menjadi puluhan jiwa yang terbelah yang dapat meninggalkan tubuh binatang itu untuk mencari makanan dan menelan lebih banyak jiwa. Awan hitam yang dilihat Gau Yu adalah salah satu jiwa yang terbelah dari binatang pemakan jiwa. Ia memakan jiwa-jiwa yang baru saja mati untuk meningkatkan kekuatannya. Akhir-akhir ini, para makhluk roh dan praktisi bela diri dari pegunungan arktik sering bertempur. Banyak makhluk roh yang mati, dan banyak praktisi bela diri kita yang dikorbankan. Kesempatan langkah ini direbut oleh binatang pemakan jiwa ini. Ketika binatang pemakan jiwa ini keluar dari medan perang nether, ia hanya berada di peringkat satu. Sekarang, ia telah mencapai peringkat tiga dan maju menuju peringkat empat. Ia menjadi semakin menakutkan. Liang Zhong menunjuk ke arah kedalaman hutan batu, ekspresinya sangat berat. Saat ini, ia berada di kedalaman hutan batu dan harusnya bisa menembus ke peringkat empat dalam waktu dekat. Jika kita tidak dapat membunuhnya sebelum mencapai tingkat keempat, setelah ia mencapai tingkat keempat dan memperoleh kemampuan baru, akan sangat sulit untuk membunuhnya, dan ia akan menjadi sumber masalah yang tidak ada habisnya di masa mendatang. 88. Nether Battlefield, Soul Deforming Beast, Peringkat 3, Peringkat 4 Qin Lai, Gao Yu, dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan Liang Zhong, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Tu Zeh, Zuo Sinanuo, Yan Zikian, Xiong Ba, dan yang lainnya tampaknya tahu sedikit tentang asal-usul binatang pemakan jiwa dan telah mendengar sedikit tentang situasi di dalam medan perang nether. Di tengah-tengah perkenalan Liang Zhong, hati mereka sudah menjadi dingin, dan wajah mereka pucat pasi. Mereka jauh lebih takut daripada Qin Lai dan Gao Yu. Mengenai medan perang nether dan binatang pemakan jiwa, Saudari Qian, apakah kamu tahu sedikit? Qin Lai bertanya dengan suara rendah. Setelah Tu Zeh dan Zuo Qian tiba, dia berinisiatif untuk mendekati Tu Zeh. Saat ini, dia berada tepat di samping Tu Zeh dan Zuo Qian. Dia tahu bahwa Zuo Qian lahir di Aula Asura kegelapan dan tumbuh di Aula Asura kegelapan, jadi dia berpikir bahwa Zuo Qian harus tahu sedikit tentang medan perang nether dan Aula Asura kegelapan. Seperti yang diharapkan, Zuo Qian mengangguk sedikit, kekhawatiran berkumpul di wajahnya yang cerah. Ada banyak ruang kecil yang tersebar di sekitar alam roh, dan di ruang-ruang kecil itu, ada banyak makhluk jahat yang menakutkan, ras asing yang kuat, dan binatang buas yang menakutkan. Ruang-ruang itu dikatakan ada dengan mengandalkan alam roh. Itulah sebabnya mereka memiliki lorong-lorong menuju alam roh. Makhluk-makhluk jahat yang kuat, ras-ras asing yang menakutkan, dan binatang-binatang buas ingin menyerang alam roh dan mengambil alih tanah-tanahnya yang luas kapan saja. Neter realem adalah ruang kecil di pinggiran spirit realem. Makhluk jahat aktif di dalamnya. Medan perang nether adalah lorong antara alam nether dan kita. Untuk menghentikan makhluk jahat dari alam nether memasukinya, Aula Asura kegelapan, Lembah Kisa, Menara Bayangan kegelapan, dan pasukan tingkat besi hitam lainnya akan mengirim orang ke medan perang nether untuk membunuh makhluk jahat yang mencoba memasuki alam roh melalui medan perang nether. Medan perang nether adalah lorong yang menghubungkan alam nether dan alam roh. Selama ratusan tahun, Aula Asura kegelapan, Lembah Kisa, Menara Bayangan kegelapan, dan pasukan tingkat besi hitam lainnya telah menggunakan medan perang nether. Banyak seniman bela diri yang dilemparkan ke dalamnya. Di medan perang nether, pertempuran antara para prajurit dan makhluk jahat tidak pernah berhenti, dan banyak prajurit yang tewas dalam pertempuran. Binatang pemakan jiwa disebut-sebut sebagai binatang roh dari alam nether. Binatang roh itu sangat mengerikan dan memiliki kemampuan untuk berevolusi dengan cepat. Selama ia menelan cukup banyak jiwa, binatang pemakan jiwa dapat dengan cepat menerobos batasannya dan memasuki level baru. Binatang pemakan jiwa tingkat 3 memiliki kemampuan untuk membelah jiwa. Mereka dapat membentuk banyak fragment jiwa untuk berburu makanan. Namun, selama tubuh utama dan jiwa utama binatang pemakan jiwa tingkat 3 hancur, pecahan jiwa binatang pemakan jiwa tingkat 3 juga akan mati. Oleh karena itu, binatang pemakan jiwa tingkat 3 masih mudah dibunuh. Akan tetapi, begitu binatang pemakan jiwa berhasil naik ke peringkat 4. Binatang pemakan jiwa tingkat 4 akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika jiwa utama dan tubuh utama terbunuh, selama seberkas binatang pemakan jiwa berhasil melarikan diri, binatang pemakan jiwa masih akan dapat pulih dengan cepat dengan melahap jiwa. Oleh karena itu, relatif mudah untuk membunuh binatang pemakan jiwa sebelum mencapai peringkat 3. Setelah berhasil menembus orde keempat, akan beberapa kali lebih sulit untuk membunuhnya. Suara Zhuokian pada awalnya tidak keras, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia sedang berbicara, Liang Song sudah berhenti. Setelah memintanya menjelaskan situasinya dengan keras, suaranya perlahan menjadi lebih keras. Oleh karena itu, orang-orang Siong Bananwo dan Yan Zikian juga telah dengan jelas mendengar aspek mengerikan dari medan perang neter dan binatang pemakan jiwa. Dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hal itu. Binatang pemakan jiwa tingkat 3 tidaklah cukup kuat. Ia tidak dapat secara langsung menyerap jiwa binatang roh dan praktisi bela diri. Ia hanya dapat menggunakan pecahan jiwanya untuk berkeliaran dan diam-diam menyerap jiwa yang muncul melalui pertempuran antara praktisi bela diri dan binatang roh. Liang Song menambahkan bahwa begitu binatang pemakan jiwa berhasil menembus peringkat 4, ia dapat langsung menyerap jiwa praktisi bela diri tingkat rendah dan binatang roh. Jika seorang praktisi bela diri alam pemurnian, alam pembukaan natal, atau binatang roh peringkat 1 atau 2 tidak memolah seni roh khusus atau memiliki artefak roh yang khusus melindungi jiwa, mereka tidak akan memiliki perlawanan di depan pecahan jiwanya. Jiwa mereka akan langsung tersedot dan mati. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi semua orang menjadi lebih buruk, dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang jelas. Baiklah, begini saja. Liang Song menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi aneh, jika binatang pemakan jiwa ini berhasil mencapai peringkat 4, ia hanya perlu memasuki kota batu es, kota api merah, dan kota bulan air. Dalam beberapa hari, ketiga kota ini akan menjadi kota mati, dan semua praktisi bela diri dan manusia akan mati karena jiwa mereka dilahap. Tu Zenanuo, Si Yongba, dan yang lainnya merasakan dingin di sekujur tubuh saat ini, dan mata mereka tampak gemetar. Mereka akhirnya benar-benar memahami teror dari binatang pemakan jiwa. Untung saja binatang pemakan jiwa ini belum naik ke peringkat 4. Liang Song melanjutkan, misi kita kali ini adalah membasmi binatang pemakan jiwa ini. Saat ini, ia berada di kedalaman hutan batu. Liang Song memberikan penjelasan sederhana, lalu memberi perintah kepada Tu Zenanuo, Si Yongba, dan Yan Zikian, agar mereka bekerja sama membersihkan binatang buas di sekitar dan berusaha semaksimal mungkin membunuh binatang buas sebanyak mungkin sehingga mereka bisa berbagi beban. Kami telah membentuk formasi untuk membasmi binatang pemakan jiwa di wilayahnya, sehingga menyebabkan energi roh alami di sana menjadi sangat padat, menarik banyak binatang roh untuk berkumpul di dekatnya. Ini adalah sesuatu yang tidak kami duga. Saat ini, kita perlu memanfaatkan momen ketika binatang pemakan jiwa menerobos masuk ke area tersebut dan mengaktifkan formasi. Pada momen krusial ketika ia menerobos ke peringkat 4, kita akan menggunakan formasi untuk memusnahkannya. Binatang-binatang roh yang berkumpul di area itu telah menghalangi jalan masuk. Kita tidak bisa membuang terlalu banyak energi untuk membasmi binatang-binatang roh itu. Oleh karena itu, kami memerlukan bantuan Anda untuk memancing atau membunuh binatang roh tersebut. Singkatnya, sebelum kita bertindak, kita perlu mengurangi jumlah binatang roh di area itu untuk memberi waktu bagi kita untuk masuk. Dengan begitu, kita tidak perlu membuang terlalu banyak energi pada binatang roh dan dapat memasuki wilayah binatang pemakan jiwa dengan relatif mudah. Liang Zhong menjelaskan situasinya dengan jelas, dan kemudian menugaskan keempat pihak untuk membersihkan, memperbolehkan Tuzeh dan yang lainnya untuk pindah. Sebelum kami masuk, kami tidak punya kegiatan apapun, jadi Qin Lai bertanya pada Liang Zhong, apakah kami juga bisa pergi membersihkan binatang buas roh? Liang Zhong memandang Xie Jing Xuan, dan melihat Xie Jing Xuan mengangguk, dia akhirnya berkata, Ya. Oleh karena itu, Qin Lai, Gao Yu, dan Tuzeh pergi bersama-sama di bawah bimbingan para praktisi bela diri Aula Asura kegelapan untuk menuju area dalam tempat para binatang roh berkumpul dan memulai operasi pembersihan. Tuanku, haruskah kami juga membantu? Jika kami membantu, efisiensinya akan jauh lebih tinggi. Anak-anak nakal itu sebagian besar berada di alam pemurnian, dan tidak banyak yang berada di alam pembukaan Natal. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan ini. Ban Hong meminta instruksi. Xie Jing Xuan mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya, Aku hanya mengamati sebentar dan menemukan bahwa binatang pemakan jiwa dapat memulai jalur kemajuannya kapan saja. Mungkin akan dimulai beberapa saat lagi, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya. Begitu Anda berpartisipasi dalam pertempuran, Anda akan menggunakan energi roh dan kekuatan tempur Anda, dan Anda mungkin tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Dan ketika aku mengaktifkan formasi itu, aku membutuhkanmu untuk melindungiku dengan seluruh kekuatanmu, jadi kamu harus mempertahankan kondisi puncakmu. Jika kau membuang-buang energimu pada binatang roh, binatang pemakan jiwa akan mengalami terobosan. Ketika aku mengaktifkan formasi, kekuatanmu tidak akan bisa pulih, dan aku tidak akan bisa mengaktifkan formasi dengan sukses. Ini akan menyebabkan misi ini gagal. Dipahami, Ban Hong memasang ekspresi malu saat dia menganggup dan kemudian memerintahkan bawahannya, duduklah dan berkultifasilah, pertahankan kondisi tempur terbaik kalian, dan besiaplah untuk bertarung sampai mati kapan saja. Dipahami. Zhuokian, kamu sudah tinggal di Dark Asura Hall selama beberapa waktu. Apakah kamu tahu identitas dan latar belakang wanita itu? Dalam perjalanan menuju kedalaman hutan batu, Tuzze tiba-tiba bertanya. Kin Lai, Kang Zi, dan yang lainnya juga menatapnya. Mereka tidak tahu. Zhuokian menggelengkan kepalanya. Departemen Dalam Negeri adalah organisasi paling misterius di Aula Asura kegelapan. Bahkan di Aula Asura kegelapan, sangat sedikit orang yang tahu tentang situasi internal. Saat itu aku masih kecil, dan saat ayahku menakutiku, dia berkata bahwa orang-orang dari Departemen Dalam Negeri akan datang untuk menangkapku. Departemen Dalam Negeri adalah tempat yang bahkan membuat praktisi bela diri Dark Asura Hall gemetar ketakutan. Tidak banyak orang yang berani bertanya tentang situasi di dalam. Wanita itu sungguh cantik. Wajah tembam Kang Zi dipenuhi dengan senyum yang menyebalkan. Jika dia bisa menikahinya sebagai istrinya, bahkan kematian pun akan sepadan. Betul sekali, asal dia bisa menikahi wanita seperti itu walau hanya sehari saja, dia akan merasa hidupnya berharga. Han Feng setuju. Kalian mungkin mati, tetapi kalian pasti tidak akan bisa menyentuh wanita itu. Zhuokian menatap mereka dengan dingin. Untuk bisa menduduki posisi tinggi di Departemen Dalam Negeri, setiap orang dari mereka pasti telah mengalami perlakuan yang paling berdarah dan kejam. Orang-orang yang telah dibunuh wanita itu, atau makhluk jahat yang bukan manusia, mungkin lebih banyak dari yang pernah mereka lihat. Bahkan jenderal paling biasa di Departemen Dalam Negeri harus berlatih setidaknya selama dua tahun di Medan Perang Neter. Ban Hong itu sudah menjadi pemimpin kecil Departemen Dalam Negeri. Wanita yang bahkan harus dia panggil nyonya pasti telah bertarung melawan makhluk jahat di Medan Perang Neter entah sudah berapa tahun. Zhuokian mendengus dan berkata, lain kali kau melihatnya, bersikaplah lebih jujur dengan tatapanmu. Berhati-hatilah agar tidak mati tanpa alasan. Orang-orang dari Departemen Dalam Negeri dapat membunuh para jenderal Aula Asura kegelapan tanpa alasan, apalagi kau yang berasal dari pasukan bawahan. Kang Zi, Han Feng, Cupeng, dan yang lainnya ketakutan mendengar kata-katanya dan tampaknya akhirnya terbangun. Qin Lai, kamu juga harus berhati-hati terhadap wanita itu. Jangan menyinggung perasaannya, apapun alasannya. Apapun alasannya dia membutuhkan bantuan Anda, Anda harus menanggapinya dengan serius dan tidak membuatnya tidak bahagia. Zhuokian menoleh dan berkata dengan serius, bahkan jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan membunuhmu tanpa alasan, Pavilion Nebula tidak akan bisa mendapatkan keadilan untukmu. Wajah Qin Lai sedikit bergetar saat dia berkata dengan getir, saya mengerti. Di sisi lain, Gao Yu mendengar ini, matanya juga menunjukkan ketakutan. Dia tampaknya akhirnya memahami teror Departemen Dalam Negeri. Aduh! Raungan binatang buas tiba-tiba terdengar dari hutan batu di depan mereka. Bau asam yang khas dari binatang buas juga tercium dari dalam. Mengaum! Mengaum! Berbagai raungan marah dan keras bergemas satu demi satu. Raungan liar dari binatang roh tingkat dua menyebabkan ekspresi Qin Lai, Tu Ze, dan yang lainnya berubah drastis. Hanya dari suara omannya saja, setidaknya ada enam binatang roh tingkat dua. Sungguh lelucon, bagaimana? Bagaimana mereka akan membersihkannya? Kang Zi sangat terkejut. Semua orang pun buru-buru berhenti, hati mereka dipenuhi rasa takut ketika mereka melihat ke arah datangnya auman binatang buas itu. 89. Enam binatang roh tingkat dua setara dengan enam praktisi bela diri alam pembukaan Natal. Hanya kekuatan ini saja bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Selain itu, ada banyak binatang roh peringkat satu dengan kecakapan bertarung yang mengagumkan. Ditambah lagi fakta bahwa jumlah mereka sangat banyak, kemungkinan besar mereka semua akan digigit sampai mati. Di pihak mereka, selain Tuze dan Zhuokian yang telah mencapai tahap awal alam pembukaan Natal, semua orang lainnya hanya berada di alam pemurnian. Tuze dan Zhuokian sama-sama menderita luka parah dari pertarungan sebelumnya dengan Yan Zikian, dan mereka belum pulih. Bagaimana mereka bisa bertarung? Jika kita terburu-buru dan bertarung sampai mati, kita semua akan musnah, dan tidak ada yang akan selamat. Kang Zi menggelengkan kepalanya berulang kali dan memaksakan senyum pahit di wajahnya yang tembam. Mengapa kita tidak memperlambat langkah dan menunggu kakak Tu dan kakak Kian pulih dari luka-luka mereka, lalu bersantai? Orang-orang dari Departemen Dalam Negeri Dark Asura Hall tidak mudah untuk dihadapi. Jika mereka melihat kita bermalas-malasan dan tidak mempertaruhkan nyawa kita untuk mereka, kita tidak akan bisa menjelaskannya. Mereka dapat menghukum kita secara langsung atau bahkan membunuh kita saat itu juga. Ekspresi Zuo Kian serius. Melarikan diri jelas bukan pilihan, jadi dia hanya bisa memikirkan cara lain. Oh, benar, mereka menyebutkan sebelumnya bahwa memancing binatang buas juga mungkin dilakukan. Mereka hanya ingin memasuki wilayah dalam, dan binatang roh menghalangi jalan mereka. Selama kita dapat mengusir binatang roh itu, misi kita akan dianggap selesai. Ya, Zuo Kian benar. Tuze menyela, melawan binatang roh secara langsung sama saja dengan mencari kematian. Kita akan menggunakan keakraban kita dengan hutan batu di luar untuk memancing binatang roh dan memancing mereka keluar. Kian Lai juga mengangguk setuju. Tak lama kemudian, semua orang memutuskan sebuah rencana. Tujuan mereka adalah membuat marah dan menarik kawanan binatang roh, dan mereka akan bergerak menuju area tempat binatang roh berkumpul. Setengah jam kemudian, kelompok itu tiba di belakang sebuah batu besar dan diam-diam menjulurkan kepala mereka. Puluhan binatang roh berkumpul di tanah batu yang cukup luas, dan kebanyakan dari mereka adalah binatang roh tingkat 1. Seekor ular piton jiwa es, dua binatang karang emas, dua badak tanduk naga, dan seekor kerab rambut emas bercampur di antara binatang roh tingkat 1. Kenam binatang roh tingkat 2 ini semuanya berada di percabangan jalan yang lebih dekat ke kedalaman hutan batu. Enam binatang roh tingkat kedua semuanya berjongkok dengan tertib, seolah-olah mereka tengah menghirup dan mengembuskan energi spiritual dengan cara yang unik bagi binatang roh. Gumpalan kabut putih mengalir masuk dan keluar dari mulut dan hidung mereka. Daerah tempat mereka berada memiliki energi spiritual yang relatif padat. Enam binatang roh tingkat 2 ini menempati tempat terbaik, yang paling dekat dengan kedalaman hutan batu. Binatang roh kelas 1 yang lain menyebar dan menjaga jarak sejauh mungkin dari mereka, seakan-akan mereka tidak boleh mendekat. Sungguh padatnya energi spiritual langit dan bumi. Setelah Kin Lai datang, dia hanya perlu mengendus sebelum ekspresinya langsung berubah sedikit. Matanya berkedip dengan cahaya aneh saat dia berpikir dalam hati, tablet juling adalah energi spiritual langit dan bumi yang dikumpulkan oleh tablet juling. Dalam formasi aneh yang diatur si Yejingsuan untuk memurnikan binatang pemakan jiwa, tablet juling pasti telah ditempatkan secara diam-diam di sana. Karena tablet juling, banyak energi spiritual langit dan bumi berkumpul di sini. Dia langsung mengerti. Ayo kita lakukan, gerutu tuzeh. Orang-orang yang menyerang semuanya berteriak serempak. Wus-wus-wus-wus-wus-wus-wus. Untuk sesaat, garis-garis cahaya pelangi terang terbang keluar dari arah ini. Api merah, petir biru tua, kabut abu-abu dingin, bila angin bersiul, bola nebula perak terang, dan cahaya pelangi kuning tanah semuanya dilepaskan dari artefak roh di tangan semua orang. Mereka mengembun menjadi garis-garis cahaya pelangi terang yang melesat ke arah sekelompok binatang roh. Mengaum. Raungan binatang buas meledak. Semua binatang buas yang berkultivasi dengan bantuan energi spiritual surga dan bumi menjadi gila karena rasa sakit. Mata binatang buas yang haus darah dan kejam itu mencari kemana-mana dan segera mengunci tuzeh, kinlai dan yang lainnya yang berteriak keras. Kemudian, binatang buas itu meraung marah dan bergerak. Tubuh ke-6 binatang roh tingkat 2 juga diserang oleh badai serangan. Bola nebula dan bila angin yang dibentuk oleh pedang panjang tuzeh dan cambuk tulang naga Zhuokian bahkan lebih kuat. Mereka meninggalkan luka berdarah di tubuh ketiga binatang roh dan benar-benar membuat mereka marah. Gerombolan makhluk roh itu menerkam dan mengejar orang-orang dengan ganas. Aura brutal menekan mereka seperti awan gelap. Berlari. Kang Zi menjerit. Tubuhnya yang gemuk bergerak cepat dan dialah yang pertama berlari. Han Feng, Chu Peng, dan yang lainnya telah menunggu lama. Melihat bahwa dia adalah yang pertama berlari, mereka mengikutinya dari dekat, takut tertinggal. Pergi. Tuzeh berteriak keras dan mendesak kinlai dan gaoyu untuk ikut berlari. Dia dan Zhuokian memegang artefak roh mereka dan tetap di belakang, ingin melindungi mereka yang melarikan diri. Melihat puluhan binatang roh menyerbu, kinlai juga ketakutan dengan formasi itu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia buru-buru memanggil gaoyu, ayo pergi. Gaoyu menganggup dan berjalan kembali ke jalan yang tadi mereka lalui bersama kinlai. Mereka sengaja memilih jalan yang terjal untuk dilalui. Setelah dia dan kinlai bergerak, Tuzeh dan Zhuokian juga tidak berani tinggal lama. Keduanya melepaskan bila angin dan sinar nebula masing-masing dan menyerang gerombolan binatang roh di belakang mereka. Kemudian, mereka mulai berlari juga. Di puncak batu yang tampak seperti hutan pedang, Xie Jingsuan dan Liang Zhong meninggalkan binatang neter mendalam mereka dan berdiri di puncak batu tertinggi. Puncak batu ini tingginya puluhan meter dan dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di kejauhan. Mereka berdua memiliki alam yang tinggi dan penglihatan yang sangat baik, jadi mereka segera melihat keributan besar yang disebabkan oleh kinlai dan Tuzeh. Mereka melihat mereka menutupi kepala mereka dan berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka juga melihat sekte binatang roh mengejar mereka dengan gila-gilaan saat mereka perlahan-lahan meninggalkan tempat berkumpul. Kelompok bocah nakal ini bisa dibilang pintar. Liang Zhong tersenyum dan mengangguk. Jika mereka melawan gerombolan binatang roh secara langsung, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Sekarang setelah mereka berhasil memancing gerombolan binatang roh pergi, mereka telah memenuhi persyaratan kita. Hmm, lumayan. Aku meremehkan mereka. Lihat ke sana, Xie Jing Xuan menunjuk ke arah lain. Seperti yang diduga, orang-orang dari Crimson Flame Association semuanya berpikiran satu arah. Mereka tidak akan menggunakan otak mereka jika mereka tidak menderita kerugian. Liang Zhong melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu dan wajahnya tampak aneh. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Xiong Ba ini benar-benar sama dengan kakek dan ayahnya. Dari sini, mereka samar-samar dapat melihat Xiong Ba dari Asosiasi Api Merah menyerbu langsung ke tengah gerombolan binatang roh dan bertarung dengan mereka. Meskipun binatang roh di sana tidak sekuat yang pernah ditemui Kin Lai dan lainnya, masih ada empat binatang roh tingkat dua dan lebih dari lima puluh binatang roh tingkat satu. Kelompok Xiong Ba jelas-jelas tidak diuntungkan saat melawan gerombolan binatang buas itu sendirian. Jika mereka tidak mundur, Crimson Flame Association akan segera menderita korban. Otak mereka tidak bekerja dengan baik, Xie Jing Xuan mengerutkan kening dan berkata. Liang Zhong menganggup dan mendesah. Kelompok ini pasti akan menderita kerugian besar. Asosiasi Api Merah telah membuat kesalahan dengan membiarkan Xiong Ba memimpin kelompok. Sateret Ice Manor dan Water Moon Sake memiliki strategi yang sama dengan Nebula Pavilion. Mereka pintar untuk tidak melawan makhluk roh sampai mati. Melihat ke arah aktivitas di kejauhan, Xie Jing Xuan melihat Yan Zikian dan Nanuo bergerak setelah beberapa saat. Dia mengangguk sedikit. Nanuo tidak buruk. Dia adalah yang terkuat dari keempatnya, dan dia juga merawat saudara perempuannya dengan baik. Dia bisa melihat jauh ke depan. Dia melihat bahwa meskipun Yan Zikian dan Nanuo memiliki strategi yang sama untuk mengusir gerombolan binatang buas, masih ada beberapa perbedaan dalam detailnya ketika menyangkut tindakan sebenarnya. Setelah Yan Zikian dan yang lainnya membuat marah gerombolan binatang roh, Yan Zikian dan Feng Kai telah melarikan diri terlebih dahulu dan mengabaikannya. Mereka jelas-jelas orang yang egois. Nanuo berbeda. Dia, seperti Tuze dan Zhuokian, tetap tinggal atas kemauannya sendiri. Dia menunggu saudara perempuannya yang berada di alam yang lebih rendah untuk pergi terlebih dahulu sebelum dia melarikan diri. Xie Jing Xuan dan Liang Zhong telah melihat pergerakan Pavilion Nebula, Asosiasi Api Merah, Istana Es Hancur, dan Sekte Bulan Air dengan jelas. Mereka memiliki pemahaman umum tentang kepribadian dan perilaku mereka. Setelah menonton sebentar, keduanya memusatkan perhatian mereka pada Qin Lai dan Tuze, dengan fokus pada Qin Lai dan Gao Yu. Gao Yu mengolah seni roh khusus, dan perilakunya juga sangat kejam. Ada rasa racun di tulangnya. Liang Zhong mempertimbangkan kata-katanya. Namun, anak ini tidak mudah bergaul dan sepertinya suka bertindak sendiri. Dia tidak pandai berkomunikasi, dan kerjasama timnya agak kurang. Melihat Xie Jing Xuan tidak mengatakan apapun, Liang Zhong sedikit mengernyit dan berkata sambil berpikir, Adapun Qin Lai, aku tidak bisa melihatnya. Men, Xie Jing Xuan menoleh, seolah menunggu dia melanjutkan. Sepanjang perjalanan, Qin Lai sangat pendiam, seperti anak yang sangat pendiam. Kami bertemu dengannya beberapa kali di Tokoli. Perilakunya sangat normal, ucapannya terukur, dan tindakannya pantas. Dia seperti anak tetangga. Sekilas, tidak ada yang istimewa darinya. Setelah jeda, Liang Zhong melanjutkan. Namun, saat dia bertarung, dia akan tiba-tiba menjadi ganas dan ganas, seperti binatang buas yang telah lama dikekang tiba-tiba dilepaskan. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan serangannya akan ganas seperti badai. Begitu dia bertarung, dia seperti berubah total. Dia seperti tiba-tiba berubah menjadi binatang buas. Tingkah lakunya sangat berbeda dengan Ping Ri, sangat aneh. Mungkin dia yang bertempur itu adalah dia yang sebenarnya, jati dirinya yang asli. Dia di Ping Ri mungkin hanya penyamaran. Xie Jing Xuan tiba-tiba berbicara. Kata-katanya mengejutkan dan membingungkan Liang Zhong. Tepat saat Liang Zhong hendak bertanya, dia melanjutkan, Aku berbicara dengan Tu Mo sebelumnya. Dia mengatakan bahwa Kin Lai ini berasal dari keluarga Ling, pasukan bawahan pavilion Nebula. Dia pergi ke keluarga Ling bersama kakeknya. Rupanya, dia tidak ingat apa yang terjadi sepuluh tahun lalu. Bagian ingatannya itu tampaknya telah hilang sepenuhnya. Pada titik ini, dia mengerutkan kening dan kemudian berkata, Penampilan yang ditunjukkan seseorang dalam pertempuran biasanya adalah diri yang paling nyata. Oleh karena itu, Kin Lai yang ganas dan buas dalam pertempuran mungkin adalah Kin Lai yang sebenarnya, karakter yang telah ia kembangkan selama sepuluh tahun terakhir. Liang Zhong tercengang. Jika memang begitu, maka bocah Kin Lai ini benar-benar tidak sederhana. Aku berani mengatakan bahwa orang dengan temperamen yang kasar dan buas seperti itu jelas bukan berasal dari keluarga biasa. MN. Si Ye Jing Suan mengangguk. Sayang sekali dia tidak mengingat masa lalu. Kalau tidak, aku bisa bertanya kepadanya tentang hal itu. Tapi sekarang, aku hanya berharap bahwa ketika kita membutuhkannya, dia akan dapat memanggil petir dari sembilan surga seperti terakhir kali. Dengan cara ini, dia akan dapat membantu kita. Jika dia tidak bisa, dari manapun dia berasal, dia tidak memiliki nilai apapun bagi kita. Itu benar. Sembilan puluh. Puff. Bola es berwarna perak cemerlang melesat keluar dari mulut ular piton jiwa es. Saat bola es itu menggelinding, energi dingin menyebar kemana-mana. Bola itu meledak di pilar batu di belakang Kin Lai, dan terdengar gemuruh guntur yang mengejutkan. Ular piton jiwa es tingkat 2 panjangnya 6 hingga 7 meter dan setebal pinggang seseorang. Matanya berkilat tajam saat mengejar. Ular piton jiwa es tingkat 2 itu panjangnya 6 hingga 7 meter dan setebal pinggang seseorang. Kin Lai tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah bola es yang meledak dengan cahaya aneh di matanya. Apa yang sedang kamu hayalkan? Gao Yu berhenti dan mendesak Kin Lai untuk segera melarikan diri, ekspresinya mendesak. Pada saat ini, kerumunan yang melarikan diri perlahan-lahan menyebar. Tu Ze memimpin Kang Zi dan yang lainnya ke satu arah, sementara Zhuokian, Han Feng, Cupeng, dan yang lainnya pergi ke arah lain. Namun, mereka semua menuju ke pinggiran hutan batu. Mereka hanya berpisah di sepanjang jalan demi kenyamanan. Kin Lai dan Gao Yu bersama-sama, diikuti oleh Aesol piton dan selusin atau lebih binatang roh tingkat 1. Setelah periode pengejaran ini, binatang roh tingkat 1 secara bertahap tertinggal karena kecepatan mereka yang lambat. Hanya ular piton jiwa es yang masih mengejar. Untuk mencegah ular piton jiwa es berbalik dan kembali, Kin Lai dan Gao Yu sesekali akan memprovokasinya, memancingnya agar terus mengejar. Suara mendesing. Bola es perak itu seukuran kepalan tangan. Bola itu terang dan berkilau, dan melesat keluar dengan energi dingin yang menusuk tulang. Kin Lai tidak melarikan diri. Matanya berkilat saat dia menatap bola biru di dalamnya dengan saksama. Dia samar-samar bisa merasakan energi guntur yang melonjak darinya. Ular piton jiwa es adalah binatang roh berjenis es. Tubuhnya dingin, dan serangannya biasanya berupa bila es dan pecahan es, serta racun es. Namun, ular piton jiwa es yang mengejarnya ini tampak sedikit berbeda. Bola esnya membawa energi guntur, dan ketika bola es itu mendarat di tanah, bola itu juga akan bergemuruh dengan guntur dan meledak dengan hebat. Hal ini menarik perhatian Kin Lai. Melihat bola es lainnya datang, Kin Lai menahan nafas dan menyalurkan Heavenly Thunder Eradication. Seluruh tubuhnya diselimuti listrik, dan suara guntur terdengar samar-samar dari dalam tubuhnya. Bola es yang kejam dan dingin itu menghantam tepat ke dada Kin Lai. Aura dingin menusuk tulang merasuki tubuh Kin Lai, menyebabkan tubuh Kin Lai menegang. Bahkan darahnya terasa seperti akan membeku. Seperti yang diduga, itu adalah binatang roh tingkat 2. Aura dinginnya sangat menakutkan. Ekspresi Kin Lai sedikit berubah saat dia terus menyalurkan pemusnahan petir surgawi. Sebelum bola es mengenainya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk. Kilatan petir sebesar ibu jari tiba-tiba melesat keluar dari ujung jarinya dan menghantam bola es itu. Gemuruh. Bola es perak itu meledak, dan energi petir di dalamnya meledak, menyebabkan pecahan es berserakan di mana-mana. Terlalu banyak. Beberapa batu es terciprat ke tubuh Kin Lai, dan arus dingin menyebar, menyebabkan giginya bergemeletuk, dan otot-ototnya terasa seperti membeku. Kin Lai yang berada di dalam bola es guntur berseru. Bola es yang terbentuk di mulut Ice Soul Piton memiliki lapisan luar kristal es yang tembus cahaya, tetapi saat ia pecah, energi guntur di dalamnya akan segera meledak. Energi guntur yang meledak itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari kekuatan es. Tampaknya inilah kekuatan bola es yang sebenarnya, dan juga kunci serangan ular piton jiwa es ini. Kin Lai, apa yang sedang kamu lakukan? Gao Yu kembali dari depan dan berdiri di samping Kin Lai. Pada saat ini, ular piton jiwa es itu memutar tubuhnya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ia juga tiba di depan Kin Lai, dan mata hijaunya menampakkan cahaya yang kejam dan ganas. Ular piton jiwa es ini agak istimewa. Bola es yang dimuntahkannya mengandung kekuatan guntur. Ekspresi Kin Lai gembira, jadi inti binatangnya pasti mengandung kekuatan guntur juga. Mungkin saja tubuh binatangnya mengandung material roh tipe guntur. Aku akan membunuh ular piton jiwa es ini. Binatang roh bermutasi Gao Yu terdiam, lalu berteriak. Binatang roh bermutasi sedikit lebih sulit dihadapi daripada binatang roh biasa. Akan sulit bagi kita berdua untuk mengalahkan ular piton jiwa es tingkat 2. Mari kita coba. Wajah Kin Lai dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Karena kami berdua hanya berada di alam pemurnian, 5 dari 6 binatang roh tingkat 2 telah mengejar Tuze dan Zuokian. Hanya ular piton jiwa es ini yang mengejar kami. Jika kita berdua bekerja sama, akan sedikit sulit untuk menghadapi ular piton jiwa es peringkat 2, tetapi itu bukan hal yang mustahil. Terutama karena ia adalah ular piton jiwa es yang mengolah es dan guntur. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Gao Yu merenung selama beberapa detik, dan ekspresinya juga sedikit bergetar, menunjukkan ketertarikan. Kau yang menyerang atau aku yang menyerang? Saya akan menyerang, kamu menyerang dari sisi sayap. Kin Lai menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan patung kayu itu, dan menyalurkan Heavenly Thunder Eradication. Suara listrik berderak datang dari dalam patung kayu itu, lalu jaring listrik halus terbentuk di kepala patung itu. Boom booming! Suara guntur terdengar dari dalam tulangnya. Pada saat ini, semua darah dan sel dalam tubuh Kin Lai tampaknya telah diaktifkan. Sambil memegang patung kayu, dia tiba-tiba menyerbu ke arah ular piton jiwa es. Ular piton jiwa es mengeluarkan lolongan aneh. Ia membuka mulutnya yang bau, dan bola es perak lainnya terbentuk. Bola es itu dipenuhi dengan energi dingin, dan ia mengeluarkan cahaya es yang menyilaukan saat ia meluncur. Kin Lai tidak menghindar maupun menghindar. Ia melambaikan patung kayu itu untuk menyambut bola es, dan jaring listrik padat yang dibentuk oleh patung kayu itu tiba-tiba menyusut. Semua petir itu berkumpul menjadi satu, berubah menjadi sambaran petir setebal lengan, dan dengan dahsyat menyambar bagian atas bola es itu. Ledakan! Bola es itu tiba-tiba meledak, dan serpihan es beterbangan kemana-mana. Energi guntur di dalamnya meledak, dan gelombang guntur yang bergulung-gulung menelan Kin Lai. Boom-boom-boom! Suara guntur terdengar dari tubuh Kin Lai. Itu adalah ledakan energi guntur di dalam bola es, dan tiba-tiba melonjak bersamaan dengan ledakan bola es dan guntur. Jika gaoyu adalah penyerang utama, bahkan jika dia tahu keunikan bola es, energi guntur masih akan meledak ke dalam tubuhnya setelah dia memecahkan es bola es dan guntur. Gaoyu, yang berada di alam yang sama dengan Kin Lai, pasti akan langsung terluka jika energi ledakan guntur memasuki tubuhnya. Dia bahkan mungkin terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Namun, Kin Lai, yang telah bersusah payah mengolah kekuatan guntur dan kilat selama bertahun-tahun, dapat menahan serbuan energi guntur dan kilat dari surga ke-9. Tubuhnya telah lama ditempah hingga menjadi sangat kuat, dan ia telah menjadi orang aneh yang dapat menahan gempuran guntur dan kilat. Oleh karena itu, energi ledakan guntur dan kilat tidak dapat melukainya sama sekali. Sebaliknya, menyusul ledakan guntur dan kilat di tubuhnya, gelombang energi guntur yang membawa aura agak dingin, setelah meresap ke dalam tubuhnya, benar-benar menghilang ke dalam tulang dan dagingnya. Perasaan sejuk dan nyaman menyebabkan pikiran Kin Lai bergetar, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi guntur di dalam tubuhnya telah meningkat. Dia segera menyadari bahwa penilaiannya sangat tepat. Bagi praktisi bela diri biasa, ular piton jiwa es yang bermutasi ini akan berakibat fatal, dan dia adalah lawan yang paling cocok. Wus-wus. Bola es dan guntur lainnya menyerbu dan membombardir kepalanya. Ular piton jiwa es itu mendesis aneh, dan tubuhnya yang setebal ember air itu berputar dengan lincah, sebenarnya berusaha melilit tubuh Kin Lai. Gau Yu, jangan biarkan petir itu melilitku. Kin Lai berteriak keras, mundur, dan melambaikan tangannya untuk memadatkan sambaran petir lainnya, menusukkannya dengan akurat ke bola es dan guntur. Ketika bola es dan guntur itu meledak, dia langsung menghentikan tubuhnya yang mundur, bahkan mengambil inisiatif untuk maju dan menahan kekuatan gelombang guntur kedua. Bersamaan dengan suara guntur, gelombang energi guntur meledak, dan energi guntur yang dahsyat menghantam tubuhnya. Kemudian, suara guntur dengan cepat padam, dan energi guntur menghilang dengan tenang. Guntur dan kilat dikatakan sama, tetapi sebenarnya keduanya adalah dua jenis energi yang berbeda. Guntur adalah guntur yang dahsyat, dan kilat adalah listrik yang menyala-nyala. Kedua jenis energi itu sebenarnya tidak sama, tetapi biasanya saling melengkapi, dan keduanya berada di kedalaman langit ke-9. Dulu, ketika dia mengolah pemusnahan petir surgawi, dia menarik lebih banyak energi petir, dan energi petirnya sedikit lebih rendah. Tubuhnya tampaknya sedikit kurang mampu menampung energi petir yang dahsyat. Merasakan energi guntur memasuki tubuhnya, dia memahaminya dengan saksama, dan pemahamannya tentang pemberantasan guntur surgawi pun menjadi lebih jelas. Heavenly Thunder Eradication menghasilkan guntur dan kilat. Itu adalah gabungan guntur dan kilat, dua energi paling kejam dan ganas di dunia. Petir digunakan untuk meningkatkan kekuatan guntur, dan guntur digunakan untuk meningkatkan kekuatan listrik. Dengan menggabungkan kedua energi ini, terbentuklah serangan yang sangat dahsyat. Namun, selama bertahun-tahun ia mengolah pemusnahan petir surgawi, sebagian besar energi yang ia kumpulkan dari petir dan guntur adalah kekuatan guntur. Kekuatan guntur dan kilat jelas jauh lebih lemah. Formasi aneh di dalam gunung Herb, yang dijaga oleh keluarga Ling, dapat mengarahkan petir dan mengumpulkan petir di langit. Setelah terbagi dan melemah, ia akan memasuki tubuhnya dan membantunya memperbaiki otot dan dagingnya. Energi guntur yang dahsyat dan meledak-ledak akan menyebabkan ledakan yang mengerikan saat mendarat. Energi semacam ini sangat sulit dikendalikan dan dilemahkan. Oleh karena itu, ketika dia mengolah pemusnahan guntur surgawi selama bertahun-tahun, dia lebih fokus pada pengumpulan dan penghimpunan kekuatan guntur, dan energi gunturnya sedikit lebih lemah. Kemudian, ia melepaskan diri dari belenggu gunung Herb dan berkultivasi sendiri di pegunungan Arktik. Ia tidak bergantung pada formasi aneh di dalam gunung Herb, dan tubuhnya langsung terpapar ke langit dan bumi, menyebabkan guntur dan kilat jatuh bersamaan. Itulah sebabnya sebagian energi guntur tersimpan di tubuhnya. Namun, dibandingkan dengan kekuatan guntur, energi guntur yang tersimpan di meridian, urat, dan tulangnya jauh, jauh lebih lemah. Akibatnya, saat bertarung dengan orang lain, ia sering menggunakan serangan petir. Karena ia tidak memiliki banyak energi petir di tubuhnya, serangannya sebagian besar terdiri dari petir biru. Ia tidak memiliki banyak energi petir yang dahsyat dan merusak, jadi ia tidak dapat melepaskan kekuatan sejati dari Heavenly Thunder Eradication. Jadi begitulah adanya, saya mengerti. Bola petir es lainnya meledak, dan kekuatan guntur menenggelamkannya. Energi guntur yang meledak memasuki tubuhnya dan memasuki meridian, urat, dan tulangnya. Dia merasakan perubahan dalam tubuhnya dan secara bertahap memahami cara melepaskan kekuatan sejati pemberantasan guntur surgawi. Guntur dan kilat, guntur dan kilat, gumam kin lay dalam hati. Telapak tangannya saling berhadapan, dan listrik yang menyala-nyala berpotongan di tengah telapak tangannya. Guntur yang dahsyat bergemuruh dari telapak tangannya. Bola petir. Bola listrik hijau yang terbentuk dari petir perlahan muncul di telapak tangannya. Lapisan luar bola dipenuhi petir, sedangkan lapisan dalam dipenuhi gemuruh guntur. Bola petir seukuran kepalan tangan itu perlahan-lahan terbentuk. Cahaya listrik biru itu menyilaukan, dan suara gemuruh itu terus-menerus, membuat hati orang-orang bergetar. Sama seperti karakteristik bola petir es, bagian luarnya merupakan kondensasi dari petir, dan bagian dalamnya berisi petir yang meledak dengan dahsyat. Ledakan. Bola petir guntur dilempar keluar. Bola itu memiliki kecepatan kilat, dan seperti sambaran petir, bola itu langsung mengenai kepala ular piton jiwa es. Kemudian, bola petir guntur meledak dengan dahsyat. Kepala es sol piton telah hancur berkeping-keping oleh kekuatan guntur, dan sebuah lubang yang mengeluarkan darah dan isi otak tiba-tiba muncul. Binatang roh tingkat dua langsung dibunuh oleh bola petir guntur setelah terkena serangan di kepala. Terima kasih telah menonton!